Ada beberapa pohon kuno yang jarang dirawa, tetapi mereka mengjulang tinggi ke awan dan menebarkan noongan yang luas. Tempat ini sangat lembab, dan energi Yin juga sangat berat. Platform teratai mengalir dengan kemegahan yang luar biasa. Itu seputih batu giyok, tembus cahaya dan dipenuhi warna. Seorang wanita dengan pakaian putih tanpa celah duduk di atasnya, rambutnya seperti awan. Dia melantunkan kitab suci Buddha, mencari dunia lain. Pria tua buta itu berdiri di samping platform teratai dan melambai ke arah mereka. Suara seraknya sangat menusuk, semua orang mendengarnya, tetapi mereka ragu-ragu dan tidak bergerak. Duande meliriknya dan bergumam. Apa latar belakang orang tua ini? Mengapa dia terlihat seperti penjahat tua dan bukan orang yang baik? Siapa yang lebih tidak jujur darimu? Dialah yang menjual diagram pemakaman abadi, kata Yevan dengan suara kecil. Menurutnya, lelaki tua buta itu sedikit lebih jujur daripada Duande. Dong Fang Ye sangat terkejut dan berkata, dia menjual diagram pemakaman abadi. Semuanya, bagaimana kalau kita pergi bersama? Ada kekuatan dalam jumlah, kitab suci kuno akan dibagi rata, dan senjata suci akan ditentukan oleh takdir. Pria buta tua itu melambaikan tangannya dan memanggil ketiganya. Pada akhirnya, Yevan, Dong Fang Ye, dan Duande berjalan maju dan bertemu dengan dua lainnya. Tapi begitu mereka mendekat, mereka sangat terkejut. Mereka telah melihat serangga aneh di sini, tetapi mereka tidak menyangka mereka begitu menakutkan. Setiap serangga tampaknya mengenakan armor emas dan sepanjang jari. Mereka benar-benar bisa memakan kekuatan dewa. Meskipun gadis muda itu memurnikan lusinan serangga, masih tersisa 30. Mereka memakan sebagian besar cahaya Buddha, dan layar cahaya di luar tubuh lelaki tua buta itu juga penuh dengan lubang. Jenis serangga apa ini? Orang barbar itu terkejut. Meskipun dia tinggal di hutan tua yang liar, dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Ini, mungkinkah serangga dewa yang dibicarakan lelaki tua itu? Duande ketakutan dan mundur beberapa langkah. Ya, ini adalah serangga pembunuh dewa, tapi darahnya tidak murni. Tidak menakutkan seperti yang dikatakan rumor. Orang buta tua itu memanggil yang lain dan meminta mereka untuk membantunya memperbaikinya. Serangga pembunuh dewa dikatakan bahkan mampu melahap dewa. Hampir tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Mereka bisa menggigit apa saja dan makan apa saja. Ini adalah makhluk spiritual legendaris. Nilainya tidak kurang dari kitab suci kuno. Jika Anda mengolahnya selama beberapa ribu tahun, Anda mungkin benar-benar dapat melahirkan serangga pembunuh dewa yang sesungguhnya. Orang tua buta itu mendesak beberapa orang untuk menangkap beberapa dan menjinakkan mereka. Orang tua, kamu terlalu jahat. Kecuali kamu memelihara serangga ini dari telur, mereka pasti akan menjadi bumerang. Mereka tidak akan memiliki akhir yang baik. Duande menggertakkan giginya. Hajingan tua, Dongfang Ye ingin memukulinya setelah mendengar ini. Untuk pertama kalinya, Ye Fan merasa pembohong tua ini lebih buruk dari Duande. Dia juga orang yang pantas dipukuli. Dia adalah jenis hajingan yang bahkan digigit anjing dan diukir oleh angsa. Maksudku, cepat dan bantu kami memurnikan serangga dewa ini. Lalu, kita akan mencari sarang serangga itu bersama-sama. Orang tua buta itu memutar matanya, terlihat sangat polos. Dentang, klub barbar itu menabrak bak pembunuh dewa, tapi itu tidak pecah. Sebaliknya, suara logam terdengar, menunjukkan betapa kerasnya itu. Serangga ini semuanya seukuran ibu jari dan tertutup sisik emas halus. Mereka tampak seperti naga banjir kecil, tetapi mereka tidak memiliki tanduk. Hal-hal ini tidak dapat dihancurkan dan hanya dapat disempurnakan dengan kekuatan sihir. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa disebut serangga pembunuh dewa? Pembohong tua itu mengingatkan. Serangga dewa memiliki darah leluhur yang tipis dan hampir punah. Sekarang, mereka dalam keadaan primitif dan belum banyak mengembangkan spiritualitas. Namun, mereka masih memiliki kekuatan semacam ini, yang cukup untuk menunjukkan betapa menakutkannya mereka. Jika beberapa serangga leluhur lahir, mata Duande berbinar, dia terus menggosok tangannya, tampak sangat bersemangat. Jika dia bisa membiarkan beberapa bak pembunuh dewa yang sebenarnya, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan di langit dan bumi. Sayangnya, dia hanya bisa memikirkannya. Tidak ada yang pernah berhasil. Menurut legenda, pada zaman kuno, hanya ada seorang suci yang berhasil membiarkan beberapa serangga setengah dewa. Bersama dia, mereka membunuh raja kuno yang terbangun sampai dia hancur dan mati. Aku tidak percaya kamu sekuat itu. Keras kepala orang barbar itu datang. Dia membuang klep bertaring serigala dan mengulurkan satu tangan untuk mencubit serangga emas, menghancurkannya dengan paksa. Bocah liar, jangan bergerak sembarangan. Pembohong tua itu melompat ketakutan dan buru-buru berteriak, menyuruhnya membuangnya. Mereka bahkan bisa menggigit tubuh korporeal dari kultifator. Jangan bertindak sembarangan. Duande juga terkejut. Krik, krik, orang barbar itu memutarnya dengan paksa. Serangga ilahi emas di antara jari-jarinya mengeluarkan suara yang menusuk telinga. Puff, pada akhirnya, dia benar-benar menghancurkan bak pembunuh dewa hidup-hidup. Cahaya kemasan tersebar ke segala arah dan darah berceceran di mana-mana. Orang buta tua itu sangat terkejut sehingga dia memutar matanya. Kamu kasar, Duande bergumam. Pembohong tua itu berkata, Cepat dan bantu kami memperbaikinya. Kami tidak punya waktu untuk disiasiakan di sini. Bahkan jika kami tidak dapat menemukan kitab suci kuno, selama kami dapat menemukan sarang serangga pembunuh dewa, itu akan tetap menjadi panen yang melimpah. Duande mengambil tindakan dan mulai membantu mereka memperbaikinya. Dongfang Ye, sebaliknya, langsung menghancurkannya dengan tangannya. Itu sangat berat, tetapi dia melakukannya dengan lambat. Ye Fan juga mencubit satu dan menghancurkannya di lengan bajunya. Pada akhirnya, beberapa orang masih melihatnya. Semua orang menatapnya seolah-olah mereka telah melihat hantu. Eh, aku hanya mencoba. Kapan kita bisa membandingkan catatan? Mata orang barbar itu bersinar dengan gairah yang tiada taraf. Tubuh fisiknya tak tertandingi, dan dia tidak pernah bisa menemukan lawan. Aku hanya tahu cara menembakkan panah. Kamu bisa menjadi targetnya, dan aku akan menembak. Tidak ada masalah sama sekali, kata Ye Fan sambil tersenyum. Dongfang Ye terdiam. Pada akhirnya, beberapa lusin gats laing bak semuanya tersingkir. Mereka mencari dengan hati-hati di rawa ini, tetapi mereka bahkan tidak dapat menemukan bayangan sarang serangga. Kemungkinan besar di makam abadi. Saya memiliki firasat bahwa itu sangat buruk. Jangan bilang serangga leluhur berdarah murni telah benar-benar lahir. Jika itu masalahnya, bahkan tulang orang suci pun bisa digerogoti berkeping-keping. Duande bergumam. Saya melihat bahwa Anda memiliki yinki di seluruh tubuh Anda. Anda mungkin datang dan pergi ke Mausolem sepanjang tahun. Apakah itu benar? Pembohong tua itu bertanya, memutar matanya. Orang tua, kamu terlalu banyak bicara. Duande tidak memiliki sedikitpun rasa hormat kepada orang yang lebih tua. Buddha berbelas kasih. Terima kasih banyak kepada para dermawan atas bantuan Anda. Di atas platform teratai yang tembus pandang dan berwarna-warni, wanita berpakaian putih itu tersenyum tipis. Dia memiliki aura seolah-olah dia telah melompat keluar dari tiga alam. Bahkan dewa dan Buddha yang memegang bunga dan tersenyum tidak lebih dari ini. Seolah-olah dia bukan milik dunia fana ini, samar-samar terlihat namun hidup. Ada teratai emas di antara alisnya, yang sangat kontras dengan kulitnya yang seperti batu giyok. Sosoknya halus, dan rambut hitamnya seperti awan. Dia memiliki kecantikan yang elegan dan mengharukan. Kamu, pencerahan perasaan, dari Gurung Barat. Dongfang Ye bertanya. Pencerahan perasaan adalah nama yang sangat aneh, tetapi sangat khusus di Buddhisme Gurung Barat. Sejak zaman kuno, tidak banyak orang yang berani memberi nama seperti itu pada diri mereka sendiri. Itu adalah arti lain dari bodhisattva. Itu termasuk kesadaran diri dan kesadaran. Itu adalah orang yang tercerahkan yang juga mengambil tanggung jawab untuk mencerahkan orang lain. Itu hidup dan tercerahkan. Sudah lama ada desas-desus bahwa pencerahan perasaan akan menjadi seorang bodhisattva di masa depan. Dia adalah salah satu dari sedikit orang di Gurung Barat yang dekat dengan Buddha dan akan mencapai dao agung. Pencerahan perasaan menyingkirkan panggung teratai dan berdiri di rawa. Pakaian putihnya berkibar, dan kulitnya cerah dan jernih seperti kaca tujuh warna. Dia memancarkan cahaya Buddha, membuatnya tampak seperti mimpi atau ilusi. Dia tidak mengatakan sesuatu yang berlebihan. Dia mempertahankan semacam sifat Buddha, damai dan tenang. Dia menganggup dan tersenyum pada mereka tanpa banyak bicara. Ahaha, teriakan menyedihkan terdengar dari kejauhan. Buaya Ihtiosaurus itu panjangnya 200 Zhang. Itu muncul dan menghilang secara tak terduga di rawa, menewaskan puluhan ahli secara berurutan. Itu bahkan lebih menakutkan daripada para ahli puncak. Gua, lebih dari 10 li jauhnya, raungan kodok setinggi 100 Zhang mengguncang gunung dan sungai. Itu menelan lebih dari 100 ahli dan menjadi lebih haus darah. Seluruh rawa bergetar. Ini tidak akan berhasil. Ada dua ruh jahat yang menjaga tempat ini. Kita sama sekali tidak bisa mengitari mereka. Yevan mengerutkan kening. Jangan khawatir, kita bisa menunggu di sini. Bahkan jika langit runtuh, akan ada seseorang yang menahannya. Penipu tua itu tenang dan tidak terganggu. Dia berkata bahwa tempat ini dapat menghindari dua gurun besar dan sangat aman. Hong. Lumpur beterbangan kemana-mana, berputar tinggi ke langit. Seorang raja kaisar dan makhluk tertinggi mengambil tindakan terhadap buaya Ihtiosaurus. Sebuah kuali besar turun dari langit, menekan ke bawah. Hong. Buaya Ihtiosaurus meraung keras. Awan di Cakrawala semuanya tersebar. Tubuh buaya 200 Zhang itu menabrak dengan keras, mengirim kuali besar itu terbang dan menghancurkannya ke punggung gunung yang jauh. Hong. Asap dan debu berhamburan ke langit. Puing-puing beterbangan di udara. Tujuh atau delapan puncak gunung hancur, dan kuali besar itu jatuh ke tanah. Sungguh binatang buas. Segal besar turun dari langit dan menekan ke bawah, berubah menjadi puncak batu giok. Tumbuhan di atasnya tumbuh subur, dan air terjun perak jatuh. Ada burung dan binatang buas di tanah. Itu sangat hidup dan megah. Dong. Segal batu giok berubah menjadi gunung besar dan sangat menekan tubuh buaya Ihtiosaurus. Seluruh rawatenggelam, tetapi energi pahit yang sangat buruk tiba-tiba mengalir ke langit. Peng. Buaya Ihtiosaurus menghadapi anjing laut besar itu secara langsung dan menerbangkannya. Itu menabrak punggungan gunung yang jauh dan mengubahnya menjadi tanah tandus. Buaya Ihtiosaurus varian kuno ini terlalu menakutkan. Yevan dan yang lainnya tercengang. Seorang raja kaisar dan makhluk tertinggi yang bekerja sama tidak dapat menekannya. Tidak lama kemudian, seorang raja suci terbang dan mengeluarkan sepasang gunting naga untuk menekannya. Dentang. Zeng. Percikan terbang ke segala arah dan lumpur meluap ke langit. Tiga makhluk tertinggi bertempur hebat melawan buaya Ihtiosaurus. Mereka bertempur sampai langit dan bumi menjadi gelap. Sementara itu, di sisi lain, tiga karakter tingkat master sekte tertinggi mengambil tindakan bersama dan saat ini menekan kodok itu. Itu juga sangat menakutkan. Ada sembilan garis emas di punggungnya, dan itu menembakkan sembilan panah ilahi yang hampir menembus master sekte sampai mati. Kuburan abadi ini benar-benar menakutkan. Ada raja binatang buas kuno safaget tingkat dewa suci yang menjaga keempat arah. Hanya rawa ini saja yang memiliki dua binatang desolate. Siapa yang tahu apa lagi yang akan kita lihat begitu kita masuk. Sekarang adalah kesempatan kita. Ayo pergi. Penipu tua memanggil yang lain dan yang pertama bergegas pergi. Di tempat ini, selain makhluk tertinggi, tidak ada orang lain yang bisa terbang. Mereka hanya bisa maju dengan berjalan kaki. Kali ini, mereka lebih takut terluka. Mereka tidak menemukan binatang aneh dan langsung tiba di Heaven Reaching Land. Tebing abadi sangat luas dan tak terbatas, dan energi ungu melonjak. Tidak banyak tanaman di sini, tapi juga tidak kekurangan vitalitas. Gerumputan yang tumbuh di sini adalah anggrek, rumput naga, atau pohon yang menakjubkan. Tidak ada satu batang pun yang biasa. Di tebing, obat roh 10.000 tahun bermekaran dan mengeluarkan aroma yang lembut. Di depan gua kuno, tanaman merambat ilahi terjalin. Bunganya berkilau dan tembus cahaya, bahkan ada yang menghasilkan buah yang aneh. Cukup banyak kultifator yang sudah lama bergegas masuk, mencari kitab suci kuno Great Emperor di mana-mana. Di tanah yang diselimuti energi ungu ini, ada ritme dao yang misterius, tetapi dihancurkan oleh kerumunan. Ahaha, pertempuran pecah di antara para kultifator manusia. Seseorang menemukan sebuah gua, dan sekelompok orang menyerbu masuk, berkelahi dengan sengit. Dalam sekejap mata, sudah ada lebih dari 10 orang yang kehilangan nyawa. Apakah kamu melihat, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan mati hari ini? Itu hanya seni pedang. Jika kitab suci kuno Great Emperor muncul, bahkan kaisar tertinggi harus bertarung sampai mati. Pria buta tua itu berbicara. Apakah kamu menemukan sesuatu? Yevan menusuk Duan de. Orang ini telah merampok makam sepanjang tahun, jadi dia pasti memiliki pemahaman yang berbeda tentang tempat ini. Fatih Duan sangat tenang. Dengan tangan di belakang, dia terus mondar-mandir di antara tebing abadi ini. Dia saat ini sedang mengukur dan dengan cermat menghitung dan menyimpulkan. Setelah sekian lama, dia menghela nafas dan berkata, tempat ini terlalu besar, tebingnya tidak ada habisnya, dan energi keberuntungan spiritual terlalu melimpah. Jika saya menyimpulkan semuanya satu persatu, saya akan membutuhkan setidaknya setengah tahun. Biarkan aku melihat tren umum. Yevan bergumam pada dirinya sendiri. Dia menggunakan teknik ilahi asal surgawi untuk mengamati makam abadi ini secara keseluruhan. Mata ilahinya menembakkan sinar cahaya saat mereka menyapu ke segala arah. Beberapa saat kemudian, hatinya bergetar. Tempat ini misterius dan misterius. Seolah-olah ada makhluk abadi yang berbaring miring dalam tidurnya. Itu sangat aneh. Yevan mengukir di tanah, menandai tempat-tempat dengan energi keberuntungan spiritual yang paling melimpah. Pada saat yang sama, dia menunjukkan beberapa gua naga yang pasti akan mati. Tidak buruk, aku sudah mengamati tren besar langit dan bumi. Jika kita bekerja sama, tidak ada kuburan kuno di dunia ini yang tidak bisa kita masuki. Bahkan jika itu adalah tempat di mana Great Emperor meninggal meditasi, kita masih bisa masuk. Mata Duande bersinar dengan cahaya yang dalam. Namun, masih ada banyak tempat untuk dipilih. Mereka tidak bisa membuat keputusan dalam waktu sesingkat itu. Biarkan aku mencoba ramalan. Orang tua buta itu mengambil lusinan cangkang kura-kura kuno, menggumamkan mantra, lalu melemparkannya ke tanah. Apa? Sembilan ekstrim. Kematian tanpa keraguan. Orang buta tua itu melihat ramalan di tanah dan tubuhnya gemetar. Apa maksudmu? Orang barbar itu bertanya. Ramalan menunjukkan bahwa tempat ini adalah surga mutlak, bumi mutlak, manusia mutlak, hantu mutlak, dan abadi mutlak. Mari kita begini, apapun yang masuk akan dihancurkan. Kata-kata orang tua buta itu tidak wajar. Bukankah ini tempat para Great Emperor kuno meninggal dalam meditasi? Bagaimana itu bisa menjadi tanah dengan sembilan ekstrim? Duan deragu dan bingung. Yevan berdiri dan menggunakan teknik surgawi-surgawi untuk mengamatinya lagi. Akibatnya, semakin dia melihat, semakin dia terkejut. Tebing abadi ini memang seperti makhluk abadi yang berbaring miring. Namun, setelah mengamatinya dengan cermat, dia merasa ngeri. Yang abadi ini tidak sedang tidur, melainkan sepertinya telah dikunci di sini oleh seseorang dan dikubur di sini. Ini benar-benar kuburan abadi tidak hanya dalam nama tetapi juga dalam kenyataan. Dia berkata pada dirinya sendiri dan menggambar diagram ini di tanah. Yang lainnya juga terkejut. Orang tua buta itu menyimpan lusinan cangkang kura-kura dan terus menggoyangkannya untuk melakukan ramalan kedua. Dengan suara tabrakan, mereka tersebar di seluruh tanah. Kali ini, mereka menekan kuburan abadi yang digambar oleh Yevan. Ada harta karun abadi di sini, kemungkinan besar senjata suci atau bahkan sisa-sisa Great Emperor kuno. Namun, ini adalah tanah dengan sembilan ekstrim. Orang tua buta menyimpulkan ramalan itu sekali lagi. Apakah kamu akurat? Dongfang Ye sangat meragukan lelaki tua ini dan merasa bahwa dia bukan orang yang baik. Orang tua buta itu berkata, Saya tidak mungkin salah. Ini jelas merupakan tanah kuburan abadi. Namun, masih ada untayan kehidupan. Selama kita menemukan senjata suci Great Emperor atau kitab suci kuno, jalan menuju kehidupan kemungkinan besar akan muncul. Ah! Teriakan sengsara terdengar dari waktu ke waktu di kejauhan. Sejumlah besar tebing muncul satu demi satu. Energi umum melonjak dan awan warna-warni naik. Tidak diketahui berapa banyak kultifator yang datang untuk memperebutkan obat spiritual berusia 10.000 tahun dan berjuang sampai mati untuk sebuah gua dengan karakter yang diukir di atasnya. Ini baru permulaan, namun 60-70 orang telah kehilangan nyawa mereka. Darah mewarnai tebing merah. Ayo pergi. Ramalan menunjukkan bahwa satu-satunya jalur kehidupan ada di arah ini. Ayo maju dan temukan harta abadi. Pria buta tua itu berbicara dan menunjuk ke suatu arah. Meski gugup, mereka tidak mundur dan memilih untuk maju. Begitu mereka melewati beberapa tebing, mereka melihat beberapa noda darah dan mayat. Ada beberapa orang berkeliaran ke arah ini, dan tidak ada kekurangan tokoh tingkat atas di antara mereka. Namun, mereka tidak memulai pembantaian. Tidak baik. Saat ini, semua bulu halus di tubuh Duan De berdiri. Dia menatap sudut tebing di depan dan berkata, Apakah kalian melihat sesuatu barusan? Sepertinya seseorang menghilang dalam sekejap. Dong Fang Ye juga menatap ke arah itu. Itu bukan orang. Saya tidak berpikir akan ada hal seperti itu di dunia ini. Saya telah masuk dan keluar dari semua jenis makam kuno selama lebih dari 20 tahun dan tidak pernah menemukan hal seperti itu. Siapa akan berpikir bahwa saya akan bertemu satu di sini hari ini? Wajah Duan De Pucat. 582. Apa itu? Ye Fan tidak melihat ke arah itu. Dia berbalik dan bertanya. Dia tidak tahu apa yang mereka lihat. Aku sudah berada di makam kuno selama lebih dari 20 tahun dan ini pertama kalinya aku melihat yang seperti ini. Bibir Duan De Pucat. Bahkan orang seperti dia pun merasa takut, jadi orang bisa membayangkan keseriusan masalahnya. Mungkinkah, kehendak Tuhan, yang disebutkan oleh sesepuh tua itu? Orang tua buta itu tergerak dan mengungkapkan ekspresi serius. Kemungkinan besar hal semacam itu. Duan De menatap sudut tebing seolah sedang menghadapi musuh besar. Kehendak Tuhan adalah legenda ilusi. Tidak banyak catatan dalam buku-buku kuno karena orang sangat meragukan keasliannya. Hanya beberapa sekte kuno yang mengetahuinya. Bagaimana kamu bisa yakin hanya dengan pandangan sekilas? Orang tua buta itu bertanya. Ini kemungkinan besar adalah kuburan Great Emperor kuno. Secara alami, saya sudah mempersiapkannya dengan baik. Kalian datang dan lihat reaksi dari tikus suci ini. Duan De mengeluarkan sangkar besi kecil dari lengan bajunya. Seekor tikus kecil yang mengalir dengan cahaya warna-warni memutar matanya dan berkedut terus-menerus. Sembilan berkas cahaya kecil ditembakkan dari atas kepalanya. Itu sangat aneh. Jumlah ekstrim, sembilan pikiran muncul pada saat yang sama. Kemungkinan besar kehendak dewa. Orang tua buta itu terkejut. Kamu juga tahu ini. Fatih Duan sedikit terkejut. Aku pandai meramal, jadi secara alami aku tahu sedikit tentang penguburan kuno. Makam kuno ini benar-benar tempat pemakaman bagi yang abadi. Ekspresi pria tua buta itu serius saat dia melihat sekeliling. Haruskah kita mundur atau terus maju? Duan De bertanya. Kita sudah masuk, apakah masih ada jalan keluar? Orang tua buta itu bingung. Apa sebenarnya kehendak Tuhan itu? Dong Fang Ye bertanya. Kehendak ilahi yang terbentuk setelah dewa kuno mati. Kata lelaki tua buta itu perlahan. Benar-benar ada dewa di dunia ini. Orang barbar itu terkejut. Dia hanya percaya pada kekuatannya sendiri ketika dia berada di suku primitif dan belum pernah mendengar hal-hal ini. Apakah dewa itu ada atau tidak? Bahkan Great Emperor kuno tidak dapat mengatakan dengan pasti. Tidak ada jejak bukti dan tidak diakui atau dikonfirmasi oleh orang-orang. Itu sebabnya hanya ada sedikit catatan dalam buku-buku kuno. Kehendak Tuhan adalah keberadaan yang menakutkan. Itu terbentuk dari kehendak abadi dari kehendak abadi setelah dewa mati. Itu tampak mirip dengan manusia dan kekuatannya tak tertandingi. Namun, yang benar-benar menakutkan adalah kehendak ilahi adalah iblis yang membantai semua makhluk, menghancurkan segalanya. Itu sangat kejam dan ekstrim, hampir mustahil untuk dilawan. Menurut legenda, formasinya merupakan perwujudan dari sisi jahat para dewa ketika mereka masih hidup. Hanya setelah kematian itu dilepaskan, membentuk kemauan yang kuat sehingga menjadi iblis berbentuk manusia. Apakah dewa benar-benar ada di dunia ini? Yaifan bergumam pada dirinya sendiri. Teka-teki ini telah membingungkan banyak kultifator sejak zaman kuno. Bahkan ayah monyet itu, kaisar pertarungan, tidak punya cara untuk menjawabnya. Sulit untuk mengatakan apakah Tuhan itu ada atau tidak. Tapi barusan, orang itu menghilang dalam sekejap, dan tikus roh ini tampaknya memiliki gelombang divine sense tertinggi, kata Duande dengan suara yang dalam. Studi tentang makam adalah bidang studi yang mendalam dan mendalam. Duande telah mempelajarinya selama bertahun-tahun, memasuki banyak makam kuno dan merampok banyak makam raja legendaris yang tak terkalahkan. Misalnya, Raja Yuhua dari 15.000 tahun yang lalu, sembilan senjata surgawi yang mendominasi dunia sekali lagi terlihat terang karena hal ini. Lampu setan langit dari 30.000 tahun yang lalu sekali lagi bersinar terang. Duande bisa dikatakan sebagai eksistensi tingkat Grandmaster dalam mempelajari makam. Dia secara alami memiliki banyak metode yang menantang surga, dan Divine Sense Wave tertinggi diciptakan untuk memverifikasi kehendak ilahi. Saya pikir itu hanya sesuatu yang ditulis secara acak dalam kitab suci makam. Saya tidak menyangka itu nyata. Suatu hari, saya secara pribadi akan melihat kehendak ilahi, kata Duande pada dirinya sendiri. Beberapa dari mereka tiba di depan gunung batu. Orang itu sudah menghilang tanpa jejak, dan hanya beberapa mayat yang tersisa di tanah. Tidak ada luka di tubuh mereka, dan mata mereka terbuka lebar. Mereka mati dengan penyesalan abadi. Mereka ketakutan setengah mati. Penipu tua itu mengerutkan kening. Setelah pemeriksaan yang cermat, dia menemukan bahwa semua kehendak ilahi mereka telah dihancurkan, dan mereka tampaknya sangat ketakutan. Kehendak ilahi, ada iblis di sini. Memikirkan masalah ini, tidak ada yang bisa tetap tenang. Siapa yang tahu kapan mereka akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Di depan, suara pembunuhan mengguncang langit. Tempat tinggal gua lain telah ditemukan, dan banyak orang bergegas untuk memperebutkannya. Di antara mereka ada beberapa tetua tertinggi dari Tanah Suci, dan mereka bertempur dengan sengit. Gua berharga telah muncul satu demi satu. Sebentar lagi, bahkan karakter tingkat kaisar akan bergerak. Setelah melakukan perjalanan sekitar Selusinli, jurang yang sangat besar terbentang di depan mereka. Jejak di permukaannya tidak jelas, dan ada burung, binatang buas, ikan, dan serangga. Ada juga banyak pola kuno yang artinya tidak bisa dibedakan. Tempat ini menarik banyak kultifator. Di antara mereka, sebenarnya ada beberapa suprim setengah langkah. Mereka berdiri di paling depan, menatapnya tanpa berkedip. Ini kemungkinan besar diagram pemahaman Dao. Mari kita lihat di sini juga. Dong Fangyei adalah seorang maniak bela diri. Begitu dia melihat diagram yang mendalam, dia segera berhenti bergerak dan berdiri di sana untuk mengamatinya. Ini adalah diagram alam Dao Surgawi, dan ini berisi arti sebenarnya dari Dao Agung. Namun, saya khawatir bahkan seorang Holy Master tidak akan dapat memahaminya. Jue Yuqing, yang sudah lama tidak berbicara, angkat bicara. Pakaian putihnya seperti dewa, dan suaranya membawa kualitas magnetis. Dia seperti seorang bodhisattva yang berjalan di dunia manusia. Yevan dengan hati-hati mengamatinya, dan hatinya bergetar. Pola yang diukir di tebing ini berasal dari sumber yang sama dengan kitab suci alam kuno yang diberikan putri Yudai kepadanya. Kitab itu mencantumkan hal-hal di tebing ini. Ini harus menjadi pekerjaan satu orang. Tidak ada teknik rahasia yang mendalam, dan bahkan metode khusus. Itu hanya deskripsi dari jenis Dao Alami. Aku tidak bisa memahaminya. Semua orang menggelengkan kepala. Ini terlalu mendalam dan tidak jelas. Semua manusia memiliki tujuh emosi dan enam keinginan. Tidak mungkin seperti yang tercatat, lahir dari kelambanan, tidak memiliki keinginan atau pikiran. Apakah ini kitab suci kuno yang dibuat untuk keabadian? Bagaimana mungkin seseorang dengan darah dan daging mengolahnya? Jika seseorang benar-benar dapat mengolahnya, maka itu hanya rumput, kayu, dan batu. Tidak akan ada yang disebut emosi manusia. Bahkan Supreme setengah langkah mengatakan ini. Mereka berbalik dan pergi. Peng! Tiba-tiba, senjata hebat menembus kehampaan dan muncul tiba-tiba. Itu dengan keras memukul punggung Yevan, mengirimnya terbang 300 Zhang dan menabrak jurang. Dinding batu segera terbelah, dan lubang berbentuk manusia muncul. Yevan terhempas ke jurang, dan dia tenggelam jauh di dalam. Orang bisa membayangkan betapa hebatnya kekuatan itu. Peng! Dinding batu terbelah, dan Yevan bergegas keluar. Seutas darah mengalir keluar dari sudut bibirnya. Dia terbakar amarah. Seseorang benar-benar meluncurkan serangan diam-diam padanya dengan kekuatan luar biasa. Jika itu adalah kultifator lain, serangan tadi pasti akan memusnahkan tubuh dan jiwa mereka, bahkan tidak meninggalkan ampas tulang. Bahkan dia merasakan darah dan kinya melonjak, dan dia memuntahkan seteguk darah. Tidak jauh dari sana, jejak batu hitam sedang naik dan turun. Jelas bahwa itu telah mengenai punggung Yevan, menyebabkan dia mengalami luka ringan. Kiang, tombak perak yang sangat kecil dan hanya sepanjang sumpit tiba-tiba muncul. Itu menembus kebagian atas tengkoraknya dengan cara yang sangat menyeramkan. Kali ini, Yevan sudah siap. Dia menggeser posisinya dan mengelak ke samping. Tombak sepanjang sumpit itu seperti seberkas kilat perak. Itu bisa dengan mudah bergerak melalui kehampaan, dan kekuatannya sangat besar. Ini adalah artefak terlarang pembantaian. Itu bahkan bisa menembus makhluk yang kuat. Pria buta tua itu bergumam, merasa sedikit terkejut. Jejak batu hitam dan tombak perak keduanya merupakan artefak terlarang. Mereka hanya dapat digunakan beberapa kali, tetapi kekuatan mereka sangat besar. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa melukai tubuh Yevan? Di kejauhan, sekelompok orang tercengang dan tidak bisa berbicara untuk waktu yang lama. Mereka telah menggunakan artefak terlarang dan berpikir bahwa mereka akan membunuh Yevan dalam satu pukulan. Siapa yang mengira bahwa dia hanya akan memuntahkan seteguk darah? Bahkan makhluk yang kuat akan tertusuk. Siapa dia yang bisa menahan serangan seperti itu secara langsung? Apakah dia dari ibu yang sama dengan orang barbar itu? Mungkinkah mereka bersaudara? Bagaimana tubuh mereka bisa begitu mengerikan? Mereka mengendalikan jejak batu hitam dan tombak perak sepanjang sumpit untuk menyerang terus-menerus, ingin menghabisi Yevan. Dua dari mereka bahkan terbang dan dengan cepat mendekat. Ye kecil, serahkan hidupmu. Orang ini adalah makhluk kuat setengah langkah keluarga Xiao, Xiao Zi. Belum lama ini, dia terlempar oleh Yevan sejauh beberapa gunung. Ye Zutian, kembalikan nyawa saudaraku. Orang lain tampak berusia empat puluhan. Kultifasinya juga sangat kuat, pada transformasi ke sembilan transformasi naga. Dia adalah kakak laki-laki Xiao Mingyuan. Qi, Qi, anggota keluarga Xiao lain yang melemparkan bendera formasi ke seluruh tanah, ingin mengepung Yevan. Sayangnya, itu tidak berguna. Formasi di sini tidak berfungsi, dan siapapun di bawah level Supreme tidak dapat terbang. Kelilingi dia, jangan biarkan dia kabur. Orang-orang keluarga Xiao bergegas mendekat. Sebenarnya ada dua Supreme setengah langkah yang menghalangi jalan. Mereka tertawa dingin dan mendesak ke depan. Bocah kecil, kamu terlalu sombong. Kamu berani berperilaku kejam di wilayah keluarga Xiao ku. Kamu bahkan membunuh Mingyuan. Aku akan mengulitimu hari ini. Membunuhnya terlalu mudah. Keluarkan jiwanya dan segel di lampu tembaga. Bakar selama seratus tahun dan biarkan dia menderita segala macam siksaan. Sekelompok orang mengelilinginya. Ada total tiga Supreme setengah langkah, dan sisanya juga ahli dari alam rahasia transformasi naga. Mereka semua mengeluarkan senjata mereka dan menyerang Ye Fan, masing-masing mengungkapkan niat membunuh mereka. Huala, orang tua buta itu menggunakan cangkang kura-kuranya untuk melakukan ramalan dan berteriak kepada Ye Fan. Pergilah ke timur, pintu kehidupan akan terbuka lebar, dan akan ada jalan keluar. Ada yang namanya ramalan dalam pertarungan hidup dan mati. Dongfang Ye memelototinya, lalu mengangkat Wolf Fang Mace-nya dan berkata, Kakak Ye, biarkan aku membantumu. Berdengung, dia mengayunkan Wolf Fang Mace dan menghancurkan ahli alam rahasia transformasi naga menjadi pasta daging. Tanpa ketegangan, bahkan harta karun kuno pun berubah menjadi bubuk. Keluarga Xiao, kamu yang memintanya. Ye Fan disergap dan menderita beberapa luka ringan. Meski tidak serius, dia tetap marah. Dia langsung menumbangkan tebing yang tingginya ratusan kaki, mengejutkan semua orang di kejauhan. Rahang mereka jatuh ke tanah. Sungguh monster, apakah dia bahkan manusia? Dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Boom, Ye Fan mengangkat tangannya dan membuangnya, menghancurkan beberapa ahli alam rahasia transformasi naga menjadi pasta daging. Dia kemudian mencabut tebing yang tingginya ratusan kaki dan melemparkannya ke Supreme setengah langkah. Bang, kultifator setengah langkah mengeluarkan harta karun kuno, menghancurkan tebing dan mengirimkan debu ke langit. Ketika dia melihat lagi, Ye Fan sudah mulai mengeluarkan busur dan menarik tali busurnya. Ahaha, orang-orang dari keluarga Xiao menjerit kesakitan saat mereka ditusuk satu demi satu. Tubuh mereka hancur, daging dan tulang beterbangan kemana-mana. Mati. Tiga makhluk kuat setengah langkah itu sangat marah. Mereka berubah menjadi tiga sinar cahaya dan bergegas. Mereka mengeluarkan tungku delapan trigram tembaga ungu dan harta lainnya, menyerang bersama untuk membunuh Ye Fan. Lewat sini, Duan De berteriak dari jauh dan memimpin jalan. Dong Fang Ye mengayunkan Wolf Fang Mace miliknya dan membunuh empat atau lima orang berturut-turut. Jue Yukin juga bergerak, menggunakan aura buddhisnya untuk membantu Ye Fan mengblokir beberapa orang. Hanya lelaki tua buta itu yang menggunakan tempurung kurakuranya untuk meramal dan berkata, Timur, lalu selatan, ada pertanda besar, Gua Kaisar Kuno akan segera muncul. Kamu ingin pergi? Hari ini, kamu tidak punya tempat tujuan. Ye Zutian, aku akan membakar kalian semua ke langit. Saudara laki-laki Xiao Ming Yuan mengikuti tiga makhluk kuat setengah langkah, suaranya dipenuhi dengan kebencian. Kehendak dewa, aku melihatnya lagi. Duan de gemetar, bibirnya berubah menjadi hijau. 583. Suosh. Orang itu melintas dan menghilang. Dia hanya bergoyang sesaat dan kemudian menghilang. Apakah kehendak Tuhan benar-benar ada? Wajah Duan de menjadi pucat. Disangkar besi kecil di lengan bajunya, tikus roh menembakkan sembilan berkas cahaya menyilaukan dari atas kepalanya. Dewa kuno itu brilian, tetapi kehendak dewa setelah kematian adalah perwujudan dari sisi jahat. Itu adalah iblis yang tak terkalahkan. Pada saat ini, tidak ada orang lain yang memperhatikan atau melihatnya karena tiga ahli setengah langkah dari keluarga Xiao sedang menyerbu. Mereka tidak bisa terganggu. Ye kecil, aku akan mencabut tendonmu, mencabut tulangmu, dan menyalakanmu menjadi lentera langit. Suara Xiao Zi terdengar dingin. Dia mengulurkan tangan dan mengeluarkan tungku 8 trigram tembaga ungu setinggi 3.000 meter. Api ungu meluap ke langit, meruntuhkan gunung di tempat. Batu terbang di udara, menciptakan pencegah yang kuat. Karena mereka tidak bisa terbang sekarang, sangat sulit untuk mengelak. Dentang. Dongfang Ye mengayunkan Wolf Tooth Club dan menghancurkan bebatuan yang beratnya puluhan ribu kilogram ke segala arah. Kekuatan ilahi orang barbar itu mengejutkan dan memiliki kekuatan untuk menarik gunung. Buk, buk. Pencerahan perasaan berpakaian putih dan memegang cabang pohon bodi di tangannya. Itu seperti naga kecil yang menggigit daun. Itu kuat dan penuh vitalitas, mengalir dengan kabut-kabur. Dengan sapuan lembut, sejumlah besar batu jatuh ke tanah. Ekspresi semua orang berubah. Mereka tidak bisa melihat kedalaman gadis cantik ini. Dia tidak melakukan serangan balik dan hanya bertahan secara pasif. Namun, hal ini membuat banyak orang dari keluarga Xiao takut. Tidak ada yang bisa terbang. Selain Ye Fan yang memiliki mantra baris, yang lainnya tidak bisa bergerak secepat biasanya. Mereka hanya bisa berlari di tanah. Bangkit. Ye Fan berdiri di antara dua tebing yang hampir terhubung. Dia tiba-tiba meraung dan mengangkat satu dengan masing-masing tangan, mengangkat kedua tebing. Dia melemparkan tangan kanannya dan sebuah tebing yang tingginya ratusan meter hancur ke arah tiga ahli setengah langkah. Mereka tidak bisa terbang dan tidak bisa mengelak, jadi mereka hanya bisa mengeluarkan senjata dan menghancurkannya. Boom. Asap dan debu naik ke langit. Tiga ahli setengah langkah mencibir dan mengaktifkan harta kuno mereka. Meski gunung batu tidak bisa melukai mereka, itu memperlambat mereka. Berdengung. Kekosongan bergetar. Seluruh tubuh Ye Fan bersinar dengan cahaya tak terbatas saat dia mengangkat gunung batu lainnya. Energi darahnya melonjak, dan energi esensinya melonjak seperti air pasang, semuanya mengalir ke gunung batu ini. Kekuatan ilahinya seperti lautan yang tidak akan pernah kering. Saat ini, itu sepenuhnya diaktifkan. Gunung batu yang tidak sebesar itu agak menakutkan. Seluruh gunung bersinar. Boom. Ye Fan membuangnya dengan sekuat tenaga, kali ini ke arah ahli keluarga Xiao di sisi lain. Tidak ada ahli setengah langkah di sana, mereka semua adalah kultifator alam rahasia transformasi naga. Matahari yang menutupi langit. Di kejauhan, banyak penonton berteriak ketakutan. Gunung itu bersinar dengan kecemerlangan yang tak tertandingi. Itu benar-benar seperti matahari yang sangat besar saat melesat melintasi langit. Itu sangat menakutkan. Untuk membodohi orang lain, Ye Fan mengubah kekuatan sucinya menjadi warna hijau emas. Bahkan tubuhnya berkilauan dengan kilau hijau emas. Kekuatan sucinya mengejutkan saat mengalir ke gunung batu seperti lautan. Mundur. Ekspresi orang-orang keluarga Xiao semuanya berubah. Tidak ada cara untuk terbang. Gunung batu semacam ini menekan, melepaskan fluktuasi energi yang mengerikan. Itu benar-benar menakutkan. Tidak manusiawi, dia bisa melempar gunung hanya dengan mengangkat tangannya. Kekuatan sucinya seperti lautan, kita tidak bisa melawannya secara langsung. Mereka dengan cepat menemukan bahwa gunung batu ini sangat menakutkan. Setiap inci darinya dipenuhi dengan kekuatan ilahi yang tak terbatas, bahkan menenggelamkan langit. Hong. Gunung batu hijau emas jatuh. Banyak harta magis dihancurkan oleh kekuatan ilahi, dan kecemerlangannya mengalir seperti sungai perak. Tidak baik, tiga ahli setengah langkah itu terkejut. Mereka masing-masing mengeluarkan harta magis mereka dan menyerang gunung batu. Pop. Gunung batu hancur, dan puin-puin beterbangan kemana-mana. Namun, kekuatan ilahi menjadi lebih ganas. Itu seperti hujan deras, memenuhi langit dan turun seperti pedang. Ahaha. Petik 2. Akhirnya, tangisan menyedihkan terdengar. Beberapa orang mengalami musibah, dan lebih dari 10 orang dihancurkan menjadi pasta daging. Nama mereka dihapus dari dunia ini, dan yang selamat gemetar ketakutan. Ye Zutian, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Kakak laki-laki Xiao Mingyuan berteriak keras. Saya pribadi akan membalas dendam untuk Mingyuan. Pakar setengah langkah Xiao Zi berkata dengan galak. Wajahnya pucat pasih. Kalian semua sangat merindukannya. Aku akan memikirkan cara untuk menyatukan kembali saudara-saudara, atau bahkan paman dan keponakan. Jawab Ye Fan. Saat ini, dia hanya bisa mundur saat menghadapi ahli setengah langkah. Namun, dia terus menembakkan panah. Busur 10 ribu kematian secemerlang matahari, dan panah dewa tidak bisa dihentikan. Puh. Darah memercik, mekar di kehampaan. Sebuah kepala meledak, dan mayat tanpa kepala jatuh ke tanah. Puh. Ahaha. Teriakan sengsara terdengar terus-menerus. Dada orang lain ditusuk oleh panah ilahi, dan tubuhnya terbelah menjadi dua. Ekspresi Ye Fan dingin, dan serangannya tanpa ampun. Keluarga Xiao selalu menemukan masalah dengannya, ingin membunuhnya. Saat ini, dia terus-menerus menembak jatuh para ahli mereka. Hong. Meskipun Ye Fan tahu bahwa dia tidak bisa berurusan dengan tiga ahli setengah langkah, dia tetap tidak menyerah. Dia mengaktifkan rahasia, semua, dan kekuatannya meningkat 10 kali lipat saat dia terus menembakkan panah. Dalam sekejap mata, dia menembakkan 18 panah dewa, semuanya beberapa li panjangnya. Diiringi kilat dan guntur, seolah-olah 18 komet menabrak bumi yang besar. Boom, boom. Ini adalah pemandangan yang sangat menakutkan. Kekosongan runtuh, dan retakan hitam besar meluas ke segala arah. Tiga ahli setengah langkah secara tidak sadar menghindari dan tidak menghadapi mereka secara langsung. 18 gunung batu runtuh satu demi satu dari 18 anak panah ini, tidak ada lagi. Puing-puing beterbangan ke segala arah, dan beberapa menabrak kerumunan sementara yang lain menabrak awan. Gua Great Emperor kuno telah muncul. Banyak orang berteriak ketakutan. Setelah Ye Fan merobohkan 18 gunung batu, sebuah istana bawah tanah yang luas muncul. Itu seperti kuburan kuno, tapi juga seperti istana abadi. Selatan, lalu barat, semoga berhasil. Saat ini, si butatua meramal lagi dan menunjukkan jalan ke depan. Ye Fan, Dongfang Ye, dan yang lainnya segera memasuki istana bawah tanah. Tiga ahli setengah langkah mengikuti di belakang, dan yang lainnya bahkan lebih gempar saat mereka semua bergegas masuk. Ini kemungkinan besar adalah tempat di mana yang abadi dimakamkan. Mungkin ada kitab suci kuno di dalamnya, dan bahkan mungkin ada senjata suci dao ekstrim. Tidak ada yang tidak tergerak. Ahaha, tiba-tiba, salah satu ahli setengah langkah keluarga Siao berteriak dengan sedih, dipenuhi teror. Istana bawah tanah sangat gelap. Ye Fan dan yang lainnya menoleh ke belakang dan melihat bayangan hitam mencengkeram leher ahli setengah langkah itu dengan satu tangan dan mengangkatnya ke udara. Pakar setengah langkah keluarga Siao meronta-ronta dengan keras, tetapi dia tidak bisa melepaskan diri sama sekali. Ye Fan dan yang lainnya merasakan hawa dingin di punggung mereka. Itu adalah ahli setengah langkah. Kehendak Dewa, suara Duande bergetar, mundur, tinggalkan istana bawah tanah. Ayo buat ramalan, ini pertanda bagus. Orang tua buta meramal dengan mendesak. Ahaha! Pakar setengah langkah keluarga Siao mengeluarkan teriakan terakhir. Anggota tubuhnya tergantung tak berdaya, dan kehendak ilahinya juga menghilang. Dia meninggal begitu saja. Kehendak Dewa, dia tidak berbeda dari manusia, tapi dia sangat kuat. Dia telah mencekik ahli setengah langkah dengan satu tangan, dan semua orang yang melihat pemandangan ini sangat ketakutan. Sayangnya, cahaya bawah tanah redup, dan punggungnya menghadap ke semua orang, jadi mereka tidak bisa melihat dengan jelas. Siapa dia? Untuk bisa mencekik ahli setengah langkah sampai mati, dia setidaknya adalah eksistensi level Holy Lord. Yang lain tidak tahu, dan mereka semua sangat terkejut. Kamu. Bagus, 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 undang ayahku Grand Preceptor Siao. Siao Zi terkejut dan marah. Dia berbalik dan pergi. Mereka bukan satu-satunya ahli. Ada ahli lainnya yang mencari kitab suci kuno. Ahaha, pakar setengah langkah keluarga Siao lainnya satu langkah terlalu lambat, dan lehernya dicengkeram oleh kehendak dewa. Rasanya seperti mengambil anak ayam kecil, dan tidak membutuhkan banyak usaha sama sekali. Dia meninggal hanya dengan tangisan yang menyedihkan. Pergilah, ayo cepat tinggalkan tempat ini, atau tidak ada yang bisa hidup. Wajah Duan Depucat, memikirkan berbagai desas-desus tentang kehendak dewa, tubuhnya yang gemuk bergetar. Ye Fan, Dong Fang Ye, Si Tua Buta, dan Jue Yu King mengikuti di belakang. Mereka dengan cepat meninggalkan istana bawah tanah dan bergegas ke permukaan. Namun, banyak orang yang tidak mengetahui seluk-beluknya. Mereka mengira rumah abadi telah dibuka, jadi mereka menyerbu masuk, ingin mendapatkan takdir abadi. Ahaha, tangisan sedih naik dan turun terus-menerus. Istana bawah tanah itu seperti ladang asura, dan tumpukan besar mayat ditumpu. Tidak bagus, ada setan di makam kuno. Bahkan ahli setengah langkah pun jauh dari lawannya. Cepat pergi dan lapor ke Kaisar. Pada saat ini, semua orang akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, orang ini sama sekali bukan manusia. Setiap gerakannya tidak memiliki sedikitpun kemanusiaan, dan dia bisa menghancurkan sesepuh tertinggi sampai mati dengan satu gerakan. Seluruh tubuh Fatih Duan basah oleh keringat dingin saat dia berkata, Tidak kusangka aku, Duan, pada usia lima tahun menjelajahi makam kuno, selama lebih dari dua puluh tahun, ini adalah pertama kalinya aku bertemu dengan yang legendaris kehendak dewa, dan akhirnya aku punya lawan. Beberapa orang gugup dan terdiam. Kulit berlemak terkutuk ini sangat tebal. Dia bahkan mengatakan bahwa dia menjelajahi makam kuno tanpa halangan, namun dia masih memiliki penampilan seorang ahli yang kesepian. Lebih dari seratus orang telah meninggal, ayo pergi. Di belakang mereka, tangisan ketakutan terdengar. Semua orang panik dan melarikan diri untuk hidup mereka. Tidak ada yang berani tinggal. Itu bukan istana bawah tanah, itu adalah kuburan yang kacau balau. Aku melihat pemandangan di bawah tanah, itu adalah hamparan kuburan kuno, dan ada benda-benda yang merangkak keluar dari kuburan. Seseorang melihat pemandangan ini dan berteriak, membuat orang lain merasa lebih tidak nyaman. Biasanya, jika mereka melihat orang yang teduh dan kuda yang teduh, mereka tidak akan peduli sama sekali. Namun, ini adalah makam abadi, dan mereka pasti tidak bisa memprovokasi non-manusia yang melompat keluar. Hajinan, aku juga sepertinya baru saja melihat makam tua. Ekspresi Duande tidak wajar. Dia berjalan di makam kuno sepanjang tahun, tapi saat ini, dia masih merasa sedikit tidak nyaman. Ada yang salah dengan tempat terkutuk ini. Ada Great Emperor yang datang ke sini sebelumnya, tapi mungkin itu bukan Istana Kaisar. Tebingnya tidak ada habisnya, dan ini adalah Tanah Sembilan Ekstrim. Bukankah aku sudah menyimpulkannya? Semuanya akan hancur. Orang buta tua itu bergumam. Semua orang tidak bisa tidak memikirkan kembali diagram yang diukir Yevan. Ada yang abadi berbaring miring, seolah-olah mayatnya terbaring di sini. Tempat ini mungkin benar-benar layak untuk namanya, tempat di mana makhluk abadi dimakamkan. Hong. Tiba-tiba, area itu bergetar hebat. Semua orang terkejut. Tempat itu bergelombang seperti gelombang laut. Hamparan bebatuan gunung naik dan turun seperti semburan lautan, lalu pecah. Apa yang telah terjadi? Semua orang terkejut. Sebenarnya ada 365 gunung yang runtuh pada saat bersamaan. Seolah-olah gelombang mengamuk melonjak, naik dan turun satu demi satu. Fluktuasi energi yang mengerikan membuat banyak orang terbang tinggi ke langit. Surga, mungkinkah orang suci mengambil tindakan? Ini terlalu menakutkan. Weng. Kekosongan itu seperti gulungan lukisan compang-camping, bergetar hebat. Kemudian, 365 gunung di tanah lenyap selamanya, berubah menjadi asap dan debu. Wajah semua orang menjadi pucat, tidak berani mempercayai semua yang terjadi. Hati mereka terasa berat, seolah-olah mereka akan mati lemas. Lebih dari selusin orang berdiri di udara di atas tanah yang hancur. Mereka adalah raja kekaisaran dari empat dinasti ilahi di Central Plains, para biksu dewa dari Gurung Barat, Raja Iblis dan Raja Pertempuran Pegunungan Selatan. Mereka bisa terbang, jadi mereka tidak dibatasi. Hong. Gunung kuno perlahan naik dari tanah seperti bulan terang yang terbit dari laut. Itu luar biasa dan luar biasa, menarik perhatian semua orang. Gunung ilahi tidak mencapai awan, tetapi megah dan megah, membuat orang lain salah paham tentang seorang kaisar di dalam gunung. Itu megah dan menakutkan. Gua seorang Great Emperor kuno, mereka menemukan pintu masuk yang sebenarnya. Ekspresi pria buta tua itu berubah. Duande juga tertegun. Setelah mengamatinya dengan cermat, dia berkata, Selalu ada seseorang yang lebih baik. Saya pikir hanya saya yang benar-benar memahami studi pemakaman. Saya tidak pernah berharap kekuatan besar ini memiliki orang yang mengerti juga. Di dasar gunung besar itu ada sepasang gerbang batu yang sangat besar. Ada dua karakter kuno yang terukir di atasnya, tetapi tidak ada satu orang pun yang mengenalinya. Ini adalah karakter ilahi kuno. Seseorang berteriak ketakutan. Beberapa tokoh generasi yang lebih tua mengerutkan kening. Aku tahu kenapa ada dewa yang hanya memikirkan iblis ini. Ada dewa kuno terkubur di sini, sebuah gua kuno yang tidak bisa kita pahami. Orang tua buta itu berkata pada dirinya sendiri. Great Emperor umat manusia seharusnya datang ke sini sebelumnya. Dia pasti meninggalkan beberapa misteri yang mendalam di sini, atau mungkin dia mengkonfirmasi sesuatu. Ekspresi Duande terus berubah. Sebelum zaman kuno, apakah benar-benar ada dewa abadi yang tak tertandingi? Jue Yuqing tertegun. Dia memegang cabang hijau bodi di tangannya, jejak teratai emas di antara alisnya mengalir dengan cahaya abadi. Mungkinkah ada yang abadi sebelum zaman kuno? Apa hubungan tempat ini dengan wilayah abadi? Orang barbar itu dipenuhi dengan keraguan dan kebingungan. Kehendak dewa, dewa kuno, dewa, Yevan bergumam pada dirinya sendiri. Dia tiba-tiba teringat akan sens spiritual yang dia dengar di depan gubuk yang sunyi itu. Ada kata-kata, Undying Heavenly Emperor, di dalamnya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap kediaman kuno ini, hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Kaisar surgawi yang abadi datang ke sini sebelumnya, Great Emperor umat manusia datang ke sini sebelumnya. Mungkinkah ada rahasia besar? 584. Gunung ilahi itu megah. Tidak ada tanaman yang tumbuh di atasnya, tetapi tidak ada kekurangan vitalitas. Ada energi abadi berputar-putar, luans menari-nari, dan aroma menyegarkan tercium keluar. Obat ilahi yang abadi. Semua orang berteriak ketakutan. Ada aroma obat dari jauh, jadi itu pasti obat dewa yang bertahan dari zaman kuno. Keributan pecah. Banyak orang bergegas maju, tetapi tidak banyak orang yang berani bertindak membabi buta tanpa berpikir. Itu karena ada lebih dari 10 tokoh besar di atas mereka yang belum mengambil tindakan. Penguasa dinasti ilahi Benua Tengah, Raja Iblis dan penguasa Perang Pegunungan Selatan, serta Biksu ilahi Gurun Barat, semuanya memiliki ekspresi yang bermartabat. Mereka tidak bergerak sama sekali saat mereka menatap pintu batu. Pintu batu kuno tingginya delapan zang. Mereka tertutup rapat, kering dan bersih. Semua orang mengerutkan kening, berpikir bahwa itu akan sangat sulit untuk dibuka. Pada akhirnya, sosok hebat dari dinasti splendid kuno keluar dari kerumunan, berjalan maju selangkah demi selangkah. Ketika dia mendekat, dia dengan paksa mendorong. Dengan suara gemuruh yang keras, salah satu pintu batu bergerak selebar setengah kaki, memperlihatkan retakan kecil. Semua orang terkejut, mereka mengira tempat ini disegel, dan itu pasti akan membutuhkan banyak usaha. Mereka tidak berharap itu menjadi begitu mudah. Pada saat ini, aroma obat semakin kuat, mengalir di balik pintu batu. Banyak orang merasa seolah-olah mereka melayang di udara. Mereka tidak bisa membantu tetapi menelan ludah mereka, seolah-olah mereka akan naik ke langit. Swosh! Selusin sosok besar di langit berubah menjadi hamparan cahaya ilahi saat mereka menukik ke bawah, berdiri di depan gua dalam satu baris. Tidak ada yang berani bersaing dengan mereka. Orang-orang ini adalah penguasa dunia saat ini. Bahkan jika ada tokoh besar, mereka tetap tidak berani menjadikan orang-orang ini musuh mereka. Buddha Amitabha, seorang biksu tua melantunkan nyanyian Buddha. Yang disebut Buddha Amitabha adalah gelar seorang kaisar kuno, tetapi sulit untuk mengatakan apakah dia lahir di Gurung Barat atau tidak. Itu karena ada desas-desus bahwa dia berasal dari bintang kuno di luar wilayah ini. Aku akan membuka jalan. Raja Iblis Pegunungan Selatan berjalan. Dengan menjabat tangannya, pintu besar terbuka. Dia masuk dengan langkah besar. Aroma yang kuat. Benar-benar ada obat abadi. Sayang sekali, dengan selusin orang di sini, tokoh besar lainnya bahkan mungkin tidak mengambil tindakan, apalagi kita. Di belakang mereka, semua orang berdiskusi. Banyak orang tidak mau, dan ada sosok besar yang berkedip-kedip saat mereka menunggu kesempatan untuk mengambil tindakan. Sepasang pintu batu terbuka lebar, dan kabut tebal keluar. Ini adalah energi spiritual bawaan. Semua orang bergegas seperti segerombolan lebah, merasakan aura obat ilahi. Sialan, kami menderita kerugian besar kali ini. Itu obat abadi yang legendaris. Kami pasti tidak akan ada hubungannya dengan itu. Duan deputus asa, lesu, dan marah. Boom! Suara keras terdengar dari dalam gua. Seseorang telah memulai pertempuran besar. Tak perlu dikatakan. Demi memperebutkan obat ilahi, ada ahli yang sangat kuat mengambil tindakan. Ayo masuk dan lihat. Dongfang Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak terburu-buru. Orang tua buta melakukan ramalan pada menit terakhir dan kulit penyu tersebar ke segala arah. Dia berteriak. Ini adalah pengalaman yang menakutkan tetapi tidak berbahaya. Ini adalah kesempatan besar. Ayo pergi. Benda tua ini lari dan melompat seperti kelinci hidup. Dia tidak terlihat tua dan kikuk sama sekali. Dia sangat bersemangat dan percaya diri. Apakah lelaki tua ini menggunakan Afrodisia? Orang barbar itu bergumam. Dia gesit, tapi dia disusul oleh orang tua buta itu. Yevan, Enlightened Passion, dan Duande mengikutinya ke gua abadi. Energi spiritual melonjak, dan tubuh mereka dibaptis. Setiap inci dari daging dan darah mereka penuh dengan kekuatan. Benar-benar ada obat ilahi di sini. Duande tidak bisa menahan diri lagi. Matanya terus berputar, memikirkan semua jenis metode dan pengaturan. Dia ingin mengambil tindakan. Meskipun gua ini terlihat megah dan megah dari luar, namun tidak bisa dianggap luas. Namun, begitu seseorang masuk, mereka menemukan bahwa mereka berada di dunia lain. Itu sangat luas. Saat ini, lebih dari seribu orang sudah masuk. Mereka berdiri di lantai pertama gua kuno itu, tapi sama sekali tidak ramai. Bahkan jika dua ribu orang lagi datang, itu tidak akan menjadi masalah. Obat ilahi ada di sana. Ada lapangan batu giyok di depan. Sebuah aroma tercium di udara. Daun hijau mendukung bunga abadi, mengalir dengan warna cemerlang dan kecemerlangan yang mempesona. Ada lebih dari satu batang obat ilahi. Tidak, ini seharusnya raja obat. Semua orang terus menghela nafas kagum. Mata semua orang menjadi merah, benar-benar berharap mereka bisa segera bergegas. Ini adalah harta yang tak ternilai. Dengan tangkai di tangan, bahkan seorang kaisar yang luar biasa pun harus sujud. Di dalam ladang obat yang terbuat dari batu giyok dewa lima warna, tanah hitam itu subur. Enam batang obat kuno berkilau dan tembus cahaya, mengalir dengan kabut abadi. Keharuman yang mereka keluarkan membuat banyak orang menelan ludahnya. Dari waktu ke waktu, akan ada susu bumi yang menetes dari dinding batu di atas, meresap ke dalam tanah untuk menyuburkan ke enam batang obat kuno ini. Meskipun itu bukan obat ilahi yang abadi, itu adalah raja obat kuno. Itu telah tumbuh selama 80 hingga 90 ribu tahun. Surga, itu benar-benar menghasilkan begitu banyak batang sekaligus. Itu benar-benar menantang surga. Semua orang menghela nafas kagum. Banyak mata orang akan keluar. Di dunia ini, bahkan tidak ada satupun raja obat yang bisa dilihat. Meskipun itu tidak bisa dibandingkan dengan obat ilahi yang abadi, itu masih bisa dianggap sebagai harta abadi. Satu raja obat tunggal dapat memperpanjang hidup seseorang setidaknya selama 400 tahun. Di dunia saat ini, selain obat abadi yang tercatat dalam teks kuno, benda spiritual apalagi yang bisa melakukan ini. Itu adalah yang kedua setelah pohon persik abadi di kolam Giyok. Raja obat sangat sulit untuk diasuh. Mereka harus terus disiram dengan susu roh bumi, tumbuh selama 80 ribu tahun, dan baru setelah itu mereka bisa disebut raja obat. Siapa yang bisa menunggu begitu lama? 80 ribu tahun, bahkan dinasti yang abadi tidak akan bertahan lebih dari dua kali lipat jumlah waktu ini. Tuan Kaisar Benua Tengah, Raja Iblis Pegunungan Selatan, dan Biksu Ilahi Gurun Barat mengelilingi ladang obat. Tidak jauh dari sana, ada orang-orang yang bertempur dalam pertempuran besar. Ada ahli tertinggi lainnya yang tidak yakin dan memperebutkan jalan mereka. Kerumunan itu gelisah. Tidak ada yang bisa menghadapi mereka dengan tenang. Banyak orang ingin bergegas dan bertarung dalam pertempuran besar, tetapi mereka diintimidasi oleh 10 orang itu, jadi mereka semua ragu-ragu. Surga, sudah berapa lama gua ini ada? Raja obat telah berkembang dan layu entah berapa generasi. Seseorang berteriak ketakutan. Di dalam bidang obat yang terbuat dari esensi Giyok warna-warni, di samping enam batang raja obat, ada beberapa jejak obat kuno yang telah lama berubah menjadi lumpur. Tidak diketahui berapa puluh ribu tahun yang lalu batang raja obat kuno ini telah membusuk. Jelas bahwa keenam batang ini tidak lebih dari benih raja obat kuno itu. Tidak diketahui berapa generasi mereka telah dikalikan. Enam batang raja obat, masing-masing berbeda. Beberapa mekar dengan bunga berwarna pelangi ilusi, kelopaknya tembus seperti batu Giyok. Beberapa menghasilkan buah seperti batu akik yang harum dan memabukkan. Setiap tangkai dapat memperpanjang umur seseorang hingga 400 tahun. Enam batang ditambahkan bersama sudah setara dengan setengah obat ilahi abadi. Napas banyak orang menjadi tergesa-gesa, sulit mengendalikan diri. Apa hak kalian semua untuk membaginya? Semuanya, ayo pergi bersama dan mencurinya. Akhirnya, ada beberapa individu kuat yang tidak bisa menahan diri lebih lama lagi. Mereka bergegas maju dan mengambil tindakan. Yang lain tidak peduli lagi, bahkan jika Raja Kaisar atau Raja Iblis yang mencoba menghentikan mereka. Bang, dong, gua kuno ini dalam kekacauan. Semua orang mengambil tindakan, dengan gila-gilaan bergegas maju. Semua jenis harta magis dikeluarkan, menyerang 10 atau lebih individu hebat itu. Jika bukan karena pola formasi yang melindungi tempat ini, pasti sudah lama berubah menjadi abu. Dengan begitu banyak orang yang mengambil tindakan, tidak ada kekurangan individu yang kuat. Jenis kekuatan ini cukup untuk menghancurkan sebagian langit dan bumi. Buddha Amitabha, Biksu Gurun Barat melantunkan, tapi itu sama sekali tidak berguna. Palu besi besar turun dari langit, menghantam kepalanya yang botak dan mengeluarkan suara gemuruh. Tempat ini menjadi berisik. Dalam sekejap mata, beberapa orang kehilangan nyawa. Enam batang Raja Obat kuno semuanya tumbang, dan 10 atau lebih individu hebat itu tidak memiliki cara untuk membaginya secara merata. Mereka semua menggunakan metode mereka sendiri untuk merebutnya. Membunuh. Teriakan perang mengguncang langit. Mereka yang berhasil berlari menuju lapisan kedua gua, tidak berani tinggal terlalu lama. Yang lain mengejar dekat di belakang mereka. Bidang obat benar-benar kosong tanpa ada yang tersisa. Orang barbar menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang dinding batu, merasa sangat menyesal. Puh. Kepala Duande muncul dari tanah ladang obat. Dia memuntahkan seteguk lumpur hitam dan mengutuk, hajingan, aku hampir berhasil. Aku makan seteguk lumpur tanpa hasil. Selama perjuangan, dia ditampar ke dalam lumpur hitam oleh seorang Raja Kaisar yang luar biasa. Yang lain sangat terkejut ketika mereka melihatnya melompat keluar hidup-hidup dan menendang. Yevan berjalan mendekat dan menyingkirkan ladang herbal, yang berukuran beberapa meter persegi. Dia ingin menyimpannya sebagai ramuan obat di masa depan. Aku menggali pot tanah di masa lalu yang bahkan lebih baik dari ladang obat ini. Asal-usulnya misterius, tapi sayangnya, itu dicuri oleh hajingan. Duande mengatukkan giginya dan mengutuk. Yevan dan Dongfang Ye terdiam. Ekspresi keduanya tenang. Mereka tidak mengatakan apa-apa karena takut Fatih Duan akan menyadari ada yang tidak beres. Enam batang obat raja, mereka bisa memperpanjang hidup seseorang hingga 2.400 tahun. Aku benar-benar tidak mau membiarkan hajingan itu mengambilnya. Penipu tua itu menggosok tangannya. Situasinya lebih kuat daripada orang-orang. Bisakah kita menang melawan sepuluh atau lebih ahli tertinggi itu? Kata orang barbar. Ayo cepat dan pergi. Jika tidak, semuanya akan direnggut oleh mereka. Kupikir mungkin ada obat suci abadi yang sejati di sini. Duande berkata sambil berlari ke dalam. Lapisan kedua gua itu sama luasnya. Itu tidak ramai sama sekali dengan ribuan orang bergegas masuk. Itu masih luas dan kosong. Saat ini, pertempuran telah mencapai klimaksnya, dan tidak ada yang mau melepaskan obat raja. Senjata orang suci. Seseorang berteriak ketakutan. Di kedalaman gua ini, terdapat lebih dari sepuluh keping tembaga yang pecah. Mereka memancarkan aura kuno dan misterius, kilau mereka redup. Lonceng tembaga yang rusak telah dipecah menjadi lebih dari sepuluh bagian, tetapi pola formasi di dalamnya tidak hancur. Seseorang melihatnya dengan pandangan sekilas. Bahkan para ahli tergerak dan bergegas ke depan untuk membunuh. Meskipun bel tembaga ini rusak, itu hanya retakan di permukaannya. Pola langit dan bumi yang dihasilkannya masih ada, dan, dewa, lonceng itu bahkan tertidur di dalamnya. Dang. Meskipun lonceng itu sudah lama hancur berkeping-keping, kekuatannya tidak terbatas. Ketika salah satu bagian dipukul, puluhan orang di dekatnya berubah menjadi kabut berdarah, tubuh dan jiwa mereka padam. Terlalu menakutkan, reputasi senjata suci tidak sia-sia. Semua orang tidak merasa takut, malah menjadi semakin iri. Sekelompok orang bergegas maju, termasuk beberapa ahli tertinggi. Dang. Suara bel lain terdengar di udara. Kali ini, seorang Raja Kaisar yang memegang dua keping tembaga di tangannya, mengeluarkan suara dewa. Puh. Seorang ahli tertinggi setengah langkah yang paling dekat dengannya memisahkan kepalanya dari tubuhnya. Seolah-olah dia telah disambar petir. Ketika gelombang lonceng menyapu, dia tidak memiliki sedikitpun kekuatan untuk melawan. Dia berubah menjadi kabut berdarah dan menghilang tanpa jejak. Ini adalah senjata seorang suci kuno. Meskipun sudah lama rusak hingga hampir hancur, bidak seukuran telapak tangan itu masih memiliki kekuatan seperti ini. Ini adalah item suci. Jika dapat dipasang kembali dan dipulihkan sepenuhnya, ketika bel berbunyi, siapa di bawah langit yang dapat menghentikannya. Beberapa ahli tertinggi tergerak, jika mereka memegang senjata suci jenis ini, dengan itu melayang di atas kepala mereka, kemana mereka tidak bisa pergi. Mereka tidak akan tertandingi di bawah langit. Peng. Duande memuntahkan setegup darah dan terbang mundur. Tangannya dengan kuat memegang sepotong dinding bel. Panjangnya satu kaki, tertutup karat, dan kilaunya redup. Yevan dan yang lainnya cukup terkejut. Lebih dari sepuluh keping tembaga telah disita oleh para ahli tertinggi itu. Fatih Duan bisa merebut makanan dari mulut harimau di luar dugaan mereka. Hajinan, siapapun yang ingin memasang kembali lonceng dewa itu di masa depan harus membayar harga yang sangat tinggi untuk membelinya dariku. Fatih Duan mengatupkan giginya. Dia sebenarnya punya ide ini. Semua orang menjadi gila. Ada item-item suci di setiap tingkat gua kuno ini. Semua orang dengan cepat bergegas masuk karena mereka percaya bahwa pasti ada harta karun. Kitab suci kuno, obat ilahi yang abadi, senjata suci Great Emperor, kemungkinan besar berada di kedalaman terdalam. Semua orang sangat bersemangat saat mereka berlari dengan kecepatan ekstrim. Tentu saja, mereka semua berada di bawah kepemimpinan para ahli tertinggi. Jika kekuatan besar tertentu tidak memiliki ahli tertinggi, maka mustahil bagi mereka untuk mendapatkan satu harta pun. Itu karena banyak ahli tertinggi berkumpul di sini. Sebuah danau besar menghalangi jalan mereka. Tidak ada yang menyangka akan begitu luas. Itu membentang sejauh mata memandang, seperti laut biru. Swash! Beberapa ahli tertinggi langsung menyeberang dan terbang menuju tengah danau biru. Yang lain tidak bisa terbang, jadi mereka mengatupkan gigi dan menginjak air untuk segera berlari ke depan. White Jade Heavenly Stairway, apakah itu mengarah ke luar angkasa? Semua orang berteriak ketakutan. Ketika mereka tiba di kedalaman danau besar, semua orang melihat sungai Perak jatuh dari sembilan langit. Ada tangga surgawi di depan mereka yang terbuat dari batu giok yang mengarah ke kedalaman langit. Itu tergantung di udara dan meringkuk dengan kabut. Banyak orang menjadi gila. Tidak banyak orang yang bisa terbang, jadi tidak mungkin mereka menaiki tangga surga itu. Wah! Tiba-tiba, suara air pecah terdengar di udara. Sebuah perahu kecil mendayung dari kejauhan dan ada seseorang yang berdiri di atasnya. Dia mengenakan jas hujan anyaman dan topi bambu berbentuk kerucut. Di tangannya ada tiang bambu. Kehendak ilahi, dia benar-benar muncul kali ini. Pria buta tua itu menggigil. 585. Sebuah perahu kecil menerobos permukaan danau biru yang tak terbatas. Seorang pria bertubuh sedang berdiri di atas perahu. Jubah anyamannya sudah tua dan topi bambunya compang-camping, menyembunyikan penampilan aslinya. Siapa ini? Dia datang dari kedalaman danau biru. Mungkinkah dia masuk sebelum kita? Banyak orang bingung dan ragu. Danau itu jernih dan sebening kristal. Perahu kecil itu melambat dan perlahan mendekat. Pria itu melempar tiang bambu dan berdiri dengan tangan di belakang punggung. Sayangnya, mereka masih tidak bisa melihat wajahnya. Pada saat ini, selusin tokoh besar adalah yang pertama merasa ada yang tidak beres. Penguasa Kaisar Dinasti Ilahi Provinsi Tengah, Raja Iblis Pegundungan Selatan, Biksu Dewa Gurun Barat, semuanya terguncang dan ekspresi mereka berubah. Siapa kamu? Kaisar Lord yang tak tertandingi bertanya. Dia sudah hidup selama hampir 3.000 tahun dan memandang rendah dunia, tetapi pada saat ini, dia merasakan perasaan ngeri. Di atas rakit bambu, pria itu tetap tidak bergerak. Dia masih menyimpan tangannya di belakang dan diam-diam mendorong perahu ke depan. Tidak ada apapun di dunia luar yang bisa menggerakkan hatinya. Siapa sebenarnya kamu? Tuan Kaisarku sedang berbicara denganmu. Apakah kamu mendengarnya? Seorang lelaki tua maju, rambut dan janggutnya semuanya putih. Dia adalah ahli tingkat senior tertinggi. Poh, pria di perahu kecil itu memandang dengan dingin. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke depan. Darah menyembur dari dahi lelaki tua itu dan dia segera jatuh ke danau, membuat air biru menjadi merah. Kua, semua orang gempar. Siapa orang ini? Dia sangat berani, membunuh seseorang di depan Raja Kaisar Tua. Dia benar-benar sombong sampai ekstrim. Orang gila, Supreme setengah langkah berjalan di atas ombak dan mengambil langkah besar ke depan. Dia membuka mulutnya dan meludahkan kuali yang ditekan seperti gunung hitam. Pah, kuali itu dihancurkan oleh pria berjas hujan jerami di perahu kecil dengan satu ketukan jarinya. Pecahan kuali jatuh ke danau seperti pasir. Senjata yang terjalin dengan dao dan kebenaran dengan mudah dihancurkan oleh seseorang begitu saja. Orang ini terlalu kuat, latar belakang seperti apa yang dia miliki. Semua orang ketakutan dan rambut serta tulang mereka menjadi dingin. Teriakan terdengar, Supreme setengah langkah tidak bisa membantu tetapi terbang ke depan. Dia menginjak permukaan danau, memercikkan air kemana-mana. Orang dapat melihat bahwa dia berjuang dengan keras, tetapi dia tidak dapat menahan diri dan terhisap ke dalam perahu kecil. Pria berjas hujan jerami itu mengulurkan tangan dengan satu tangan dan mencengkeram lehernya. Tangannya yang lain masih berada di belakang punggungnya. Semuanya sangat santai. Ahaha, orang itu berteriak ketakutan seolah-olah dia telah menghadapi hal yang paling menakutkan dalam hidupnya. Tangan dan kakinya meninggalkan tanah saat dia berjuang di udara. Puh, dengan suara lembut, kepala makhluk kuat setengah langkah itu hancur. Darah dan materi otak mengalir keluar pada saat yang sama, meresap ke lengan yang kuat itu. Namun, pria berjas hujan itu sama sekali tidak merasa jijik. Celepuk, dia dengan lembut melonggarkan cengkeramannya, dan mayat itu jatuh ke danau, sebagian besar air menjadi merah. Mayat tanpa kepala itu mengapung di danau, dan tidak ada yang berani melihatnya secara langsung. Sekarang, tidak ada yang bisa tetap tenang. Mereka semua mundur. Orang macam apa ini? Mencekik makhluk setengah langkah tertinggi sampai mati dengan satu tangan. Metodenya mengejutkan. Dia adalah keberadaan dari makam kuno, dan dia ada di sini lagi. Seseorang berteriak ketakutan, akhirnya mengenali siapa itu. Itu adalah orang misterius yang muncul setelah Yevan menembak jatuh 18 gunung batu. Namun, bahkan sekarang, tidak ada yang menyadari bahwa ini adalah kehendak dewa. Tidak semua orang seperti Duande dan orang tua buta itu, pengetahuan mereka sangat beragam. Perahu kecil itu menerobos air. Kecepatannya tidak cepat, tapi mengintimidasi. Pria misterius itu berdiri di sana dengan tangan di belakang punggungnya. Lengan bajunya diwarnai dengan darah dan materi otak, tapi dia sepertinya tidak peduli sama sekali. Swash Di langit, seorang Raja Kaisar dari Benua Tengah dan Raja Perang South Ridge mengambil tindakan pada saat yang bersamaan. Mereka masing-masing membentuk jejak magis dan menekan ke bawah. Hong Langit dan bumi meletus. Air biru meluap ke langit. Mereka masing-masing menghasilkan segel dan lonceng yang bagus. Mereka dibentuk dari kekuatan ilahi dan memiliki pola bawaan yang terjalin pada mereka. Segel Kaisar Tengah Lonceng Iblis Selatan Semua orang berteriak ketakutan. Meskipun buru-buru dipukul, itu masih dibangun dari hukum alam dari seorang ahli yang tak tertandingi. Itu sangat menakutkan dan dapat dengan mudah membunuh makhluk kuat biasa. Ci, ci, kehendak ilahi mengangkat kepalanya dan berdiri di sana dengan tangan di belakang punggungnya. Itu tidak membuat gerakan lain. Dua garis cahaya Iblis keluar dari matanya, menggambar lintasan yang panjang. Itu dingin dan indah. Dong, di langit, lonceng Iblis Selatan bergemuruh, dan kemudian dengan cepat pecah. Sebuah lubang hitam besar meledak terbuka, dan kemudian menghilang tanpa jejak. Ci, jejak Kaisar Tengah juga seperti ini. Rentetan demi rentetan retakan muncul, seolah-olah ada tulang yang digigit anjing liar. Itu pecah dan hancur, menghilang menjadi kehampaan dalam sekejap mata. Siapa dia? Orang macam apa dia sebenarnya? Semua orang berteriak ketakutan. Mungkinkah sesepuh gila dari Eastern Wasteland datang? Ada beberapa yang menduga bahwa hanya ada orang suci jenis ini di dunia saat ini. Kalau tidak, siapa lagi yang memiliki metode seperti ini? Hanya dua garis cahaya yang tersapu dari matanya yang menghancurkan hukum dan tatanan alam yang diciptakan oleh dua sosok tingkat puncak. Itu terlalu mengerikan. Kehendak ilahi, dia adalah kehendak ilahi. Akhirnya, seorang biksu tua dari Gurun Barat mengenali makhluk seperti apa itu. Alis putihnya bergerak saat dia melantunkan kitab suci Buddha. Kehendak ilahi, banyak orang bingung. Namun, mereka yang mengerti, wajahnya pucat dan menggigil di sekujur tubuh mereka. Bagaimana mungkin ada hal seperti ini di dunia ini? Empat Raja Kaisar yang luar biasa di benua tengah semuanya tergerak. Mereka tidak bisa membantu tetapi membuat cadangan. Mereka tidak pernah menyangka akan melihat makhluk jenis ini. Apakah dewa benar-benar muncul di dunia ini? Kalau tidak, bagaimana mungkin dewa akan lahir? Penguasa Perang Pegunungan Selatan tidak tahu apakah dia senang atau khawatir. Pada saat ini, para kultifator lainnya akhirnya mengerti apa itu kehendak ilahi. Ini adalah jenis makhluk yang lahir setelah dewa kuno meninggal. Itu bisa disebut iblis. Mari kita lihat metode apa yang mereka miliki untuk menerobosnya. Duan Demundur seolah dia tidak peduli. Orang tua buta itu membuang cangkang kura-kura lainnya dan melakukan ramalan di permukaan danau. Ke timur, lalu ke selatan, yang paling menguntungkan. Orang barbar tidak mempercayai penipu ini dari lubuk hatinya. Namun, ketika dia melihat Ye Fan dan Joy Yukin mengikutinya, dia juga mengikuti. Hong. Begitu mereka pergi, pria jas hujan di perahu kecil mengeluarkan cahaya gelap seperti matahari hitam. Itu sangat menakutkan, dan kemudian berubah menjadi lubang hitam. Ahaha. Pada saat ini, tidak diketahui berapa banyak orang yang berteriak ketakutan. Mereka tidak bisa membantu tetapi terbang ke depan, tetapi tubuh mereka terbelah di tengah jalan. Lubang hitam kapal kecil melahap segalanya. Kepala, anggota tubuh yang patah, dan batang tubuh berlumuran darah, menutupi langit. Ini hanyalah pemandangan dari neraka di bumi. Dalam sepersekian detik, lebih dari seratus orang tercabik-cabik, dan semuanya memasuki lubang hitam. Cahaya gelap surut, dan jurang hitam menghilang. Kehendak ilahi muncul di perahu kecil itu lagi. Ada beberapa noda darah di antara bibir dan giginya, bahkan ada beberapa tulang putih kecil di bajunya. Dia menelan lebih dari seratus orang dalam sekali teguk. Banyak orang hampir jatuh lemas ke tanah. Ini semua ahli di atas alam transformasi naga, dan tidak satu pun dari mereka yang lemah. Pada akhirnya, mereka semua ditelan dalam sekali teguk. Benar-benar ada dewa di masa lalu. Dia adalah iblis yang lahir setelah kematian dewa. Ini adalah iblis tertinggi. Dia berdiri di sini dengan momentum yang tak tertandingi. Tidak ada yang bisa menentangnya, dan naik hanya akan mengakibatkan kematian. Setelah membunuh lebih dari seratus ahli sekaligus, semua orang tercengang. Bahkan para ahli tertinggi terdiam, dan mereka semua merasa kedinginan. Kecuali jika lelaki tua gila itu datang atau mengundang beberapa raja kuno, tidak ada yang bisa melawannya. Sayangnya, keberadaan lelaki tua gila itu tidak diketahui, dan tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Ada pun raja-raja kuno, bahkan tidak perlu memikirkan mereka. Makhluk purba itu juga merupakan ancaman besar. Buddha Amitabha, seorang biksu tua dari Gurun Barat meneriakan nama seorang kaisar kuno. Dia menonjol dan berkata, Buddha saya berbelas kasih. Di masa lalu, seorang Buddha kuno telah menemukan kehendak ilahi, dan dia meninggalkan metode untuk menaklukkan iblis. Semua orang terkejut, kehendak ilahi yang dibicarakan biksu tua itu sangat misterius dan menakutkan. Itu selalu menjadi legenda, namun sebenarnya ada orang yang pernah menemukannya sebelumnya. Semua orang tidak bisa menahan nafas kagum. Warisan Gurun Barat kuno, dan luas dan mendalam. Seorang Buddha kuno benar-benar menaklukkan iblis tertinggi ini. Biksu suci, cepat dan gunakan metode untuk menaklukkan iblis ini. Seorang kaisar mendesak. Kita perlu bekerja sama dan melafalkan mantra kelahiran kembali Buddha kita bersama. Biksu tua itu berbicara. Hang, Terdengar dengusan dingin. Ini adalah pertama kalinya iblis ini berbicara, dan itu membuat semua orang merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam rumah es. Udara dingin menyembur keluar dari pori-pori mereka, dan tubuh mereka mulai bergetar. Jenis suara ini terdengar seolah-olah berasal dari kedalaman neraka. Itu membuat jiwa orang gemetar ketakutan. Namo Amitabaya, Dota Jia Duoye, Duo Dieta, Amitabah. Pada saat ini, Biksu suci dari wilayah barat mulai melantunkan mantra. Dia duduk bersila di udara dengan penampilan yang bermartabat. Cahaya Buddha meringkuk di belakangnya, dan seolah-olah seorang Buddha kuno telah dilahirkan kembali. Semuanya, nyanyikan bersama untuk menaklukkan iblis. Seorang kaisar berteriak. Tarik semua karma negatif, dan kelahiran kembali di tanah suci darani. Setiap orang melantunkan mantra bersama, dan mantra kelahiran kembali bergema di seluruh danau besar. Seseorang dapat dengan jelas melihat cahaya terbang keluar dari tubuh semua orang. Mereka terhubung bersama dan menekan iblis. Iblis ini tidak bertindak, dan jelas bahwa dia ingin melawan mantra kelahiran kembali. Dia mengungkapkan senyum dingin, dan meskipun dia dalam wujud manusia, dia tampak sangat menyeramkan. Mantra Dewa Buddha memang luar biasa. Itu benar-benar bisa menghentikan iblis itu. Dongfang Ye terkejut. Di samping, Jue Yuqing memegang cabang bodi dengan ekspresi welas asih. Cahaya Buddha bersinar dari mulutnya saat dia melantunkan jenis lain dari kitab suci kuno. Tepatnya mantra welas asih agung. Suaranya tidak keras, tetapi bergema di antara langit dan bumi. Dia turun seperti seorang bodhisattva. Pakaiannya seputih salju, dan jejak teratai emas di antara alisnya mengeluarkan seberkas cahaya keberuntungan. Itu dikombinasikan dengan mantra kelahiran kembali dan membuat suara Buddha semakin besar. Tidak jauh dari sana, tubuh iblis bergetar. Matanya menembakkan dua garis cahaya dingin tanpa sedikitpun emosi manusia. Cahaya Buddha mendorong perahu kecil itu menjauh. Kitab Buddha kuno benar-benar menakjubkan. Duan de tercengang. Dia tidak berpikir bahwa dia benar-benar bisa menekan iblis itu. Setiap orang memiliki potensi yang tak terbatas. Ada beberapa kitab suci dalam kitab suci Buddha yang memungkinkan orang biasa menampilkan beberapa kemampuan ilahi khusus. Mantra kelahiran kembali adalah salah satunya. Ketika orang-orang di dunia bekerja sama, mereka bisa melenyapkan dewa dan setan. Namun, jika digunakan dalam satu konfrontasi, itu akan menjadi sedikit lemah. Itu perlu dilengkapi dengan kitab suci kuno lainnya untuk memperkuatnya. Apakah Gerbang Dao tidak memiliki kitab suci kuno yang serupa? Jika ada teks ilahi, bukankah lebih baik jika kita menyanyikannya bersama? Yevan berkata pada dirinya sendiri. Huh, orang tua buta itu tidak suka mendengar ini. Dia meliriknya sekilas dan berkata, Gerbang Dao tidak suka membuat sekte. Hari ini, saya juga akan menyanyikan satu untuk menaklukkan iblis bersama. Petik 2. Jangan bilang kamu akan melantunkan teknik meramal. Dongfang Ye tidak mempercayai penipu ini dan selalu merasa bahwa dia adalah penipu. Mengumpulkan yang untuk menjadi dewa, ada bentuk di dalam dewa. Bentuk lahir dari matahari, matahari lahir dari bulan. Mengumpulkan Yin untuk membentuk, ada roh di dalam bentuk. Orang buta tua itu duduk di permukaan danau dan melantunkan kitab suci. Segera, sekelompok orang mau tidak mau ikut bernyanyi bersamanya. Orang tua itu cukup tajam. Dia mengerti arti tulisan suci setelah mendengarnya. Dia ingin mengubah iblis yang lahir dari Yin ini. Cahaya Dao mengalir di tubuhnya, membuatnya tampak seperti leluhur Dao tubuh emas. Asal usul hati jelas, satu iluminasi menghancurkan segalanya. Pertarungan kita tergoyahkan, 10 ribu indera dalam satu nafas. Mengamati semua hal dengan satu hati. Orang tua buta itu duduk dalam kehampaan dan menjadi semakin tidak jelas. Seolah-olah dia mengirimkan suaranya dari luar dunia. Ini adalah kitab suci penebusan yang legendaris. Ekspresi banyak ahli tertinggi berubah. Mereka semua sangat heran. Kitab penebusan dosa bukanlah kitab suci kuno dari kaisar manusia yang agung, tetapi juga memiliki kegunaan yang luar biasa. Meski kekuatan bertarungnya tidak besar, ia bisa memurnikan semua makhluk hidup. Ketika kitab penebusan dosa muncul, semakin banyak orang bergabung dan bernyanyi bersama. Tampaknya ada kekuatan yang tak terlukiskan yang ditarik dari seluruh dunia. Rauh, iblis itu meraung keras. Dia berubah menjadi seberkas cahaya hitam dan menghilang dari lokasi aslinya. Cahaya Buddha dan kekuatan yang tak terlukiskan ini secara alami menahannya. Semuanya, jangan berhenti. Kalau tidak, semua orang akan mati di sini. Iblis ini bisa membunuhnya kapan saja. Seorang ahli tertinggi mentransmisikan suaranya. Faktanya, dia tidak perlu mengatakan ini. Semua orang sudah tidak bisa berhenti. Begitu kitab penebusan dosa muncul, bahkan mantra kelahiran kembali agak ditekan. Ketika dua kitab suci dinyanyikan pada saat yang sama, energi ilahi laten di dalam tubuh setiap orang mengalir keluar tanpa henti. Sulit untuk berhenti. Danau besar ini cerah dan gemilang. Banyak orang tenggelam dalam keadaan aneh karena mereka terus melantunkan kitab suci. Ternyata setiap orang memiliki energi ilahi yang begitu kuat dan menakutkan. Ye Fan Ling Lu. Dia tidak tenggelam ke dalamnya. Suosh. Saat ini, para ahli tertinggi itu semuanya bergerak. Mereka bergegas menaiki tangga surgawi dan menuju ke jalan surgawi. Mereka juga tidak tenggelam dalam kitab suci penebusan dosa. Hajinan, orang-orang tua ini membiarkan orang lain melantunkan kitab suci sementara mereka sendiri pergi untuk merebut perbendaharaan ilahi Great Emperor. Dong Fang Ye Marah. Kita tidak bisa terbang. Ye Fan mengerutkan kening. Saat ini, hanya ahli tertinggi yang tidak dibelenggu dan bisa terbang. Yang lain tidak bisa menaiki tangga surgawi. Pada saat ini, lelaki tua buta itu membuka matanya dan dengan tenang menarik diri dari keadaan aneh melantunkan kitab suci. Dia dengan santai meramal dan cangkang kura-kura mengeluarkan suara. Kita juga bisa naik. Semuanya jatuh padanya. Setelah meramal, dia menunjuk Duan de. Fatih Duan mengutuk dan berkata, Kamu orang tua, kamu hanya tahu cara menipu dan berbicara omong kosong. Sialan gendut, jangan berlama-lama. Jika kamu melangkah lebih lambat, semuanya akan direnggut. Pria tua buta itu melotot. Itu sangat jauh dari temperamen halus yang dia miliki ketika dia melantunkan kitab suci barusan. Kamu penipu. Alis Fatih Duan berkilat cemerlang. Sebuah sungai bintang terbang keluar dan menggantung di tangga surgawi, membawa mereka dengan tenang. Ini, apakah ini harta dari tauis sungai surgawi yang legendaris? Tapi dia meninggal 20 ribu tahun yang lalu, item suci dari raja yang tak terkalahkan ini terkubur di bawah tanah bersamanya. Mata lelaki tua buta itu membelalak dan berkata, Kamu benar-benar mencuri makam kuno raja sungai surga. Jangan menatapku. Aku tidak sengaja jatuh ke dalam lubang dan memungutnya. Duan demerasa sedikit bersalah dan kemudian dengan marah berkata, Harta orang tua ini semuanya dicuri oleh seorang hajingan. Sekarang, aku benar-benar kekurangan harta. Ye Fan dan Dong Fang Ye terdiam. Fatih Duan mengutuk lagi dan lagi, tetapi mereka berdua tidak berani mengatakan apapun. Mereka membiarkan korban terus memaki karena takut dia akan menyadarinya. Mereka akhirnya menaiki tangga surga dan berjalan ke langit, tiba di tempat di mana segala sesuatu dilahirkan. Di sini, spirit ki seperti air, hampir mencair. Herbal roh ada di mana-mana, dan tumbuh-tumbuhan berlimpah. Tanpa diduga, ada origen murni yang terbentuk, dan prosesnya bisa terlihat jelas. Ini adalah surga dan bumi kuno. Beberapa dari mereka semua terkejut. Hati-hati. Karena ada kesadaran dewa, tempat ini kemungkinan besar adalah tanah kuno tempat dewa dimakamkan. Orang tua buta itu mengingatkan. Kau, dengan teriakan, cahaya kemasan melesat melintasi langit. Itu, gagak emas berkaki tiga terbang. Pada saat yang sama, ekspresi Ye Fan berubah. Dia melihat grand preceptor Xiao dan Xiao Zi terbang di atas pegunungan di kejauhan. Ini adalah dunia di dalam dunia. Ini tidak terlalu besar. Kita harus menemukan peti mati kuno tempat dewa dimakamkan. Duande menggertakkan giginya. 586. Di dalam dunia kecil ini, tumbuhan tumbuh subur, obat-obatan spiritual ada di mana-mana, pasang surut, dan sejumlah besar esensi spiritual bawaan ada. Ini adalah langit dan bumi kuno. Aku akhirnya tahu mengapa ras kuno begitu kuat. Era tempat mereka tinggal seperti ini, esensi spiritual seperti air, jadi mereka pasti meningkat dengan kecepatan kilat. Pohon-pohon kuno ini menjulang ke awan, tumbuh selama puluhan ribu tahun tanpa mati. Jika mereka berada di dunia luar, mereka akan lama mengering. Dongfang Ye dan yang lainnya terkejut. Ini adalah dunia roh seperti dunia kuno, penuh dengan aura misterius. Di dunia di dalam dunia ini, semua jenis hal aneh bisa dilihat. Namun, ada satu hal yang aneh, pohon kuno tidak bisa berubah, dan binatang aneh tidak bisa melewati kesengsaraan. Ada jenis pola formasi misterius yang menekan semuanya di sini. Ada raja binatang yang jauh lebih kuat, tetapi tidak ada setan kuno humanoid. Dunia kecil ini, Ye Fan melamun. Dia merasakan seluruh tubuhnya rileks, pori-pori dan tulangnya rileks, dengan mudah memasuki kondisi pemahaman Dao. Kukum dunia luar telah berubah, tidak cocok untuk mengolah tubuh dewa, jadi seseorang hanya bisa menentang langit. Namun, tempat ini berbeda, melestarikan semua hukum dan ketertiban kuno, selaras dengan dagingnya. Dao abadi sering diberkati. Dao hantu seringkali ganas, tinggi dan murni, indah. Lagu-lagu sedih terdengar jelas di langit. Hanya berharap agar Dao abadi berhasil. Tidak berharap Dao manusia menjadi miskin. Petik 2 Ye Fan dengan santai membaca. Setelah mengatakan ini, bahkan dia sendiri terkejut. Ini adalah kilasan pencerahan. Dunia kecil ini membuat pikirannya jernih, dan alam Dao menyertainya. Ini benar-benar tempat yang bagus. Berkultivasi di sini selama satu tahun setara dengan sepuluh tahun berkultivasi di dunia luar. Duande menggosok tangannya, matanya menyala karena gairah. Dia sebenarnya ingin mengumpulkan dunia kecil ini. Kecuali seorang suci kuno datang, tidak ada orang lain yang bisa mengumpulkan dunia kecil. Pria tua buta itu menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Ini adalah kolam yang terbentuk dari esensi spiritual. Orang barbar itu menghela nafas kagum. Tepat di depan mereka ada sebuah kolam yang berukuran kurang dari satu meter persegi. Cahaya warna-warni meringkuk, energi esensi melonjak, cahaya warna-warni meluap, indah dan menguntungkan. Itu terbentuk dari energi esensi cair langit dan bumi. Ada beberapa blok asal di samping kolam yang telah berubah menjadi kristal tembus pandang. Selain itu, ada banyak obat spiritual yang tumbuh di sampingnya. Ini adalah sumber yang tidak normal, kami melihat proses evolusinya. Yang lainnya semua terkejut. Kemudian, mereka mencari-cari dengan penuh semangat. Jika mereka dapat menemukan Divine Origin Pool, maka itu akan benar-benar menjadi penguburan abadi yang tak ternilai harganya, karena Divine Origin Liquid dapat memungkinkan seseorang untuk menyegel diri mereka sendiri dan hidup selamanya. Bagi mereka yang berada di bawah alam Great Emperor, ini adalah cara tidak langsung untuk mencapai keabadian. Bahkan klan kerajaan kuno tertinggi bertahan dengan cara ini. Cairan asal ilahi. Fatih Duan berteriak ketakutan dan segera menerkam. Ada genangan air kecil di bawah pohon purba yang mengjulang tinggi, hanya seukuran kepalan tangan. Cahaya ilahi melonjak dan menerangi seluruh pohon kuno dengan warna hijau tua yang cemerlang. Beberapa orang mengepung, mendecahkan lidah mereka dengan heran. Dengan berlalunya era kuno, jenis cairan asal ilahi ini telah lama menjadi legenda, bukan sesuatu yang bisa mereka lihat sama sekali. Aku bisa membuat salah satu kepalan tanganmu atau dua matamu abadi, kata Yevan sambil tersenyum. Fatih Duan tertawa tanpa henti. Dia mengeluarkan kuali kecil dan dengan hati-hati menyegel Divine Origin Liquid di dalamnya. Dia menggunakan teknik rahasia yang mendalam untuk menambahkan 81 lapisan segel, takut itu akan segera membeku. Lanjutkan pencarian. Siapa tahu, kita mungkin bisa menemukan Divine Origin Lake. Duan de tidak puas dan ingin mendapatkan panen yang lebih besar. Sayangnya, mereka tahu bahwa ini tidak mungkin. Bahkan di era kuno, Divine Origin Liquid masih sangat langka, sesuatu yang hanya bisa ditemukan dan tidak dicari. Au, raungan terdengar dari kejauhan. Gunung dan sungai yang megah semuanya bergoyang, dan pohon serta ada daunan spiritual yang tak terhitung jumlahnya berterbangan dengan kacau. Daunnya berkedip-kedip dengan cahaya hijau, dan aroma obat-obatan spiritual mengeluarkan cahaya warna-warni saat mereka bergoyang. Hajinan, itu, naga. Mata lelaki tua buta itu berputar ke belakang karena terkejut. Bola mata hitamnya berputar, menjadi lebih terang dari mata orang lain. Delapan atau sembilan li, di dalam pegunungan indah yang megah, seekor naga melompat ke udara. Panjangnya lebih dari dua ratus zang, dan sisik hijau berkedip-kedip. Kepalanya tinggi, dan tanduk dewanya bercabang seperti hutan. Mata orang barbar itu terbakar dengan semangat saat dia berkata, Aku makan naga liar sebelumnya. Mereka bilang itu hanya naga banjir. Mungkinkah aku cukup beruntung untuk melihat naga sejati hari ini? Seorang biksu tua dan dua kultifator tertinggi sedang menaklukkan naga itu. Mereka bertiga bergandengan tangan untuk melawannya, namun itu hanya seri. Pertempuran itu sangat intens. Itu adalah naga banjir. Ia telah membuktikan daunnya sebagai raja binatang purba dan bahkan hampir menerobos. Ia menekan tiga ahli manusia puncak, benar-benar kuat. Orang buta tua itu akhirnya bertekad. Di sisi lain langit, api meluap ke langit. Ada pohon fusang yang menjulang ke langit, dan ada sarang burung gagak di atasnya. Gagak emas berkaki tiga melesat melintasi langit dan bertarung dengan kedua kaisar. Tubuh burung emas itu tampak seperti terbuat dari emas, dan api dewa hampir membakar separuh langit hingga runtuh. Ada harta di mana-mana di sini. Pada saat ini, mata orang tua buta itu lebih tajam dari mata orang lain. Dua lampu hijau ditembakkan, dan seperti serigala, mereka melihat melalui sarang burung gagak di pohon fusang. Ada tiga telur di dalamnya. Meskipun mereka bukan gagak emas asli, jika mereka dikultifasikan dengan benar, mereka akan menjadi burung dewa yang sangat kuat. Dia ingin meminjam satu-satunya harta sihir yang ditinggalkan oleh Raja Sungai Surgawi dari Duande, Star River. Dia ingin mencuri telur gagak emas dan mengolahnya menjadi Raja Burung sebagai tunggangan. Tak perlu dikatakan lagi, begitu golden crow tumbuh, itu akan menjadi lebih kuat daripada seorang holy master. Itu sangat berharga, dan tidak ada yang tidak akan tergoda. Namun, mencuri telur sekarang sama saja dengan mengambil chestnut dari api, dan itu bisa dengan mudah membahayakan nyawa seseorang. Apakah kamu akan meminjamkannya atau tidak? Pria tua buta itu memutar matanya. Orang yang ingin meminjam harta itu adalah seorang master. Ijinkan saya memberitahu Anda, tidak masalah jika Anda mati, tetapi Anda harus mengembalikan sungai bintang, saya. Jangan sampai hilang. Duande dengan enggan meminjamkannya padanya. Huala, sungai bintang membentang di langit. Itu menyebar dalam sekejap dan membawa beberapa dari mereka ke pohon fusang, mengikutinya. Emalsu tua, kamu membawa kami. Semuanya, tolong bantu aku. Aku tidak bisa mendekati pohon tua itu sendirian. Orang buta tua itu meminta maaf. Semua orang ingin menendangnya, tapi dia sudah terbang tinggi ke langit. Dalam sekejap mata, dia menghilang ke dahan pohon purba. Sudah terlambat untuk mundur. Pohon fusang kuno ini setengah kepala lebih tinggi dari pegunungan di sekitarnya. Itu mengjulang ke langit, dan seluruh tubuhnya berwarna emas pucat dengan nyala api yang tak berujung. Pohon kuno ini adalah harta langka yang bisa dimurnikan menjadi harta dewa api. Duande meneteskan air liur. Ini bukan pohon dewa fusang yang asli. Ini adalah raja pohon api yang serupa. Menurut legenda, pohon fusang yang asli ada di dunia abadi, tempat tinggal gagak emas kuno yang abadi. Bahkan dewa pun tidak berdaya, kata lelaki tua buta itu. Daun emas pucat raja pohon api bergemerisik, dan kobaran api sulit dilawan. Mereka semua harus menggunakan kekuatan magis mereka untuk melawan. Ada tiga telur emas di dalam sarang. Mereka tidak terlalu besar, hanya seukuran kepala manusia, tetapi mereka mengalir dengan fluktuasi kekuatan suci yang kuat. Setiap telur seperti bola api emas dengan suhu yang sangat tinggi. Bahkan dari kejauhan, seseorang akan merasakan sensasi terbakar di sekujur tubuh mereka. Aku hanya akan mengambil satu telur dewa. Aku tidak akan mengakhiri warisan garis keturunan burung dewa ini. Pria buta tua itu meneriakan nama Dao dengan ekspresi penuh kasih. Kamu jelas pencuri telur, tapi kamu masih bertingkah seperti ini. Orang barbar itu menghina. Dia awalnya ingin mengambil salah satu telur dewa, tapi sekarang dia merasa malu. Tidak, ada harta karun tertinggi di sarang ini. Duan de berteriak begitu mereka mendekat. Yang lain juga merasakan aura yang aneh. Itu suci, menguntungkan, dan luas. Ada sumber kekuatan murni yang mengalir melewatinya, membuat seluruh sarang kosong. Itu sangat aneh. Kuat-kuat-kuat, tikus roh di lengan baju Duan de berteriak tanpa henti. Itu adalah keturunan dari tikus pencari harta karun. Meskipun darahnya encer dan tidak bisa mencapai keilahian, ia masih bisa merasakan sesuatu dari jarak sedekat itu. Mereka mendarat di sarang dan hampir jatuh ke tanah. Kekuatan tak terbatas melonjak, menyebabkan mereka gemetar tak terkendali. Objek ilahi. Mereka akhirnya menemukan kelainan itu. Di tengah sarang, ada tulang di bawah tiga telur emas. Itu sangat kuno dan mengalir dengan kecemerlangan emas yang samar. Tulang orang suci. Tulang suci yang tidak bisa dihancurkan. Ini adalah tulang suci yang tertinggal setelah berubah menjadi dao. Mereka semua berteriak ketakutan. Bahkan jika orang suci kuno mati, darah dan daging mereka akan tetap ada selamanya. Namun, beberapa orang suci tidak mau meninggalkan mayat mereka dan akan membubarkan diri. Namun, terkadang ada satu atau dua tulang terkeras yang tertinggal. Itu adalah bagian paling kuat dari tubuh mereka, dan mereka tidak dapat dihapus bahkan setelah berubah menjadi dao. Ini adalah tulang lengan yang ditinggalkan oleh seorang suci setelah berubah menjadi dao. Itu adalah item suci yang tak ternilai harganya. Jika disempurnakan menjadi senjata, hasilnya tidak terbayangkan. Mereka semua tergerak dan mengambil tindakan pada saat yang sama untuk meraihnya. Bahkan sang tercerahkan yang hening dan hening mau tidak mau mengacungkan dahan bodinya, menyebabkan daun-daun hijau berkibar. Namun, tidak ada yang bisa lebih cepat dari Yevan, karena dia menguasai seni simbol baris. Dia segera meraihnya di tangannya. Pada saat ini, seluruh tubuhnya bergetar. Tulang suci mengandung kekuatan yang tak tertandingi, membuat pikirannya bergetar. Saudaraku, berikan tulang suci ini kepadaku. Aku berhutang nyawa padamu. Barbar berkata dengan sungguh-sungguh. Duan de dan lelaki tua buta itu juga berteriak. Mereka bersedia membayar harta apapun sebagai gantinya, seperti sungai bintang, kulit kura-kura, senjata raja ilahi, dan sebagainya. Tulang suci ini terlalu penting bagiku. Dongfang Ye memohon dengan sungguh-sungguh dan menjelaskan beberapa situasinya. Dia berasal dari hutan kuno liar di Central Plains. Klub gigi serigala di tangannya awalnya adalah item suci tertinggi, tapi sayangnya, itu rusak parah setelah pertempuran yang mengguncang dunia di zaman kuno. Untuk memperbaikinya, dia membutuhkan item suci seperti tulang suci untuk memperbaikinya. Jangan bilang klub gigi serigala ini awalnya adalah senjata suci. Duan de dan yang lainnya terkejut. Barbarian tidak menjawab. Sebaliknya, dia memandang Yevan dan berkata, Sebentar lagi, saya akan membantu anda merebut kitab suci kuno. Saya memiliki teknik surgawi kuno saya sendiri, jadi tidak perlu metode lain. Yevan memikirkannya. Dia memiliki miriat kikauldron. Meskipun satu-satunya tulang orang suci yang ditinggalkan oleh orang suci kuno sangat kuat dan bisa disebut item suci yang tak ternilai harganya, itu tetap tidak bisa dibandingkan dengan kualinya dan tidak banyak berguna baginya. Pada saat ini, dia langsung menyerahkan tulang suci itu ke Barbarian. Dia tahu bahwa di masa depan, dia pasti akan sangat membantu. Barbarian sangat bersemangat dan berkata, Di masa depan, selama hukum orang suci terukir di atasnya, klub gigi serigala ini akan diperbaiki sepenuhnya. Mata lelaki tua buta itu dan Duan diterbakar oleh nafsu, tetapi mereka tetap berhati-hati. Mereka tidak saling membunuh dan tidak merampoknya. Jangan kecewa, aku akan memberimu telur burung gagak emas. Yevan tersenyum dan menyerahkan telur dewa emas yang panas kepada lelaki tua buta itu. Ini yang ingin saya ambil sejak awal. Pria tua buta itu memutar matanya. Eh, ada pelat tembaga hijau di sini. Barbarian berjongkok dan mengeluarkan sepotong pelat tembaga busuk dari sarang gagak. Tidak ada yang tahu sudah berapa lama di sini karena berbintik-bintik dengan karat hijau. Di pelat tembaga hijau, karat tidak bisa menyembunyikan ukiran yang padat. Permukaannya diukir dengan karakter kecil seperti buku surgawi, dan sebenarnya ada aliran ritme Dao. Kaka Ye, lihatlah. Orang barbar menyerahkannya kepada Yevan. 587. Itu adalah sepotong tembaga bekas. Itu setipis kertas dan berbintik-bintik dengan karat hijau. Itu diukir dengan karakter kecil seukuran lalat. Mereka padat dan mengalir dengan aura misterius, seperti jejak Dao. Mata Duan detegak dan menembakkan dua sinar cahaya yang menakutkan. Dia menerkam seperti serigala untuk merebut potongan tembaga. Bang, Yevan dan orang barbar menyerang pada waktu yang hampir bersamaan. Pada jarak sedekat itu, tubuh mereka bertabrakan. Terdengar ledakan keras dan krausnes berguncang keras. Duan demendengus dan mundur. Tangannya berdarah dan selaput di antara ibu jari dan telunjuknya robek. Darah merah cerah menyembur keluar. Di dunia ini, tidak banyak orang yang bisa bersaing dengan Yevan dan orang barbar dalam hal kekuatan fisik. Bahkan penguasa dinasti ilahi akan dirugikan dalam konfrontasi seperti itu. Tangan Duan deh hanya berdarah dan tidak berubah menjadi pasta daging. Ini cukup untuk menunjukkan betapa kuat dan menakutkannya tubuh fisiknya. Apa maksudmu? Dongfang Ye melebarkan matanya dan menatap Duan deh. Pada saat ini, dia menyerahkan potongan tembaga itu kepada Yevan. Aku hanya ingin melihat-lihat. Duan deh mengabaikan lukanya dan terlihat sangat bersemangat. Dia masih bergegas tanpa peduli apapun. Matanya menatap potongan tembaga itu tanpa berkedip. Matanya dalam seolah-olah dia ingin melihat melalui itu. Dia hampir membenamkan pikirannya di dalamnya. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi Yevan tahu apa yang sedang terjadi. Tahun itu, di depan makam Kaisar Iblis Tanah Timur, blok tembaga hijau muncul. Itu biasa dan Duan deh melewatkannya. Saat ini, Fatih Duan menatap blok tembaga hijau. Dia pasti memikirkan banyak hal. Itu sebabnya dia ingin mengambilnya dan melihat apa itu. Pada saat yang sama, Yevan juga memikirkan sesuatu. Mungkinkah potongan tembaga ini ada hubungannya dengan blok tembaga hijau di tubuhnya? Dia memegangnya di tangannya dan mempelajarinya dengan hati-hati. Orang barbar itu memegang klub gigi serigala di depannya dan memelototi Duan deh. Dia sangat waspada. Ini adalah ekspresi Yevan berubah dan dia terkejut. Dia menatap karakter kecil yang padat dan mengerutkan kening. Apa yang kamu lihat? Biarkan aku melihatnya. Napas Duan deh menjadi cepat. Apa yang dikatakan? Orang tua buta juga datang dan menatap balok tembaga hijau itu. Jue Yuking juga berjalan maju. Matanya yang indah dipenuhi dengan kemegahan ilahi saat dia menatap piring perunggu kuno yang ditutupi sulaman hijau. Aku tidak tahu sepatah katapun, kata Yevan. Mereka semua menunggunya untuk melanjutkan, tetapi mereka tidak menyangka dia akan mengatakan hal seperti ini. Biarku lihat. Old Blind dan Duan deh mengulurkan tangan mereka pada saat yang sama, tetapi Dongfang Ye mengblokir mereka dengan tongkat besarnya. Kecuali kamu adalah makhluk kuno, tidak mungkin kamu bisa mengenalinya. Ini adalah teks ilahi yang paling kuno. Yevan menggelengkan kepalanya. Ini, Dongfang Ye tidak menghentikan mereka. Mereka saling memandang dan menatap balok tembaga. Ini adalah bahasa ilahi kuno, bahasa yang digunakan oleh puluhan ribu ras kuno. Dikabarkan bahwa itu diciptakan oleh dewa kuno, dan itu adalah bahasa paling kuno yang digunakan oleh semua ras. Duan deh akhirnya memiliki kesempatan untuk menyentuh balok tembaga dan bergumam. Ini bukan Green deh. Dia agak linglung. Kemudian, dia berkata dengan sedih dan marah. Pernah ada harta karun tertinggi di depanku, tapi aku, sialan, huff. Lemak ini kerasukan. Barbar melengkungkan bibirnya. Yevan mengutuk diam-diam. Lemak terkutuk ini tidak bisa melupakannya. Tampaknya kehilangan blok tembaga hijau sangat mempengaruhi dirinya. Pada saat ini, mata orang tua buta terbuka lebar. Duan deh tidak ingin merebutnya, tetapi dia ingin bergerak. Yevan mundur dengan hati-hati dan tidak ingin membiarkannya melihatnya. Aku hanya melihat-lihat, bukan mencoba merebutnya. Oh benar, kenapa aku menganggapmu familiar? Apakah kamu kliinku? Saya menjual diagram pemakaman abadi sebelumnya. Yevan memutar matanya dan berkata, kamu penipu tua, kamu bilang itu satu-satunya salinan, tetapi pada akhirnya, kamu mencetak lebih dari seribu keping. Berapa banyak orang yang telah kamu tipu? Siapa yang menipu orang? Aku jamin itu asli. Kalau tidak, bagaimana kamu bisa menemukan tempat ini? Orang tua buta bersikeras seolah-olah dia bukan pencatut. Yang lainnya terdiam. Semua diagram pemakaman abadi di dunia dijual olehnya. Dapat dikatakan bahwa selain beberapa kekuatan besar, semua orang di sini adalah kliennya. Sentien Filing tiba-tiba berkata, benda dari zaman purba yang telah dilestarikan hingga hari ini pasti memiliki simbol tertinggi yang terukir di atasnya. Jika tidak, bahkan harta karun yang tiada taranya akan kembali menjadi debu. Ini green gold air mata abadi. Duan de bingung, dia mengulurkan tangannya yang gemuk dan ingin merebutnya. Orang tua buta tidak terkecuali. Yevan terdiam, keduanya sebanding dengan kaisar hitam. Mereka ingin merebut harta itu darinya. Ini benar-benar imortal terse green gold. Ini adalah bahan ilahi yang sama dengan pagoda air mata abadi yang ditinggalkan oleh permaisuri barat. Selain itu, ada simbol ilahi tertinggi yang terukir di atasnya. Mereka akhirnya memastikan bahwa potongan tembaga ini luar biasa dan tidak seburuk kelihatannya. Hajingan, dia benar-benar sampah, terlalu banyak sampah, menggunakan emas hijau air mata abadi untuk membuat halaman, bagaimana orang lain bisa menanggung ini. Bahkan Great Emperor mungkin tidak dapat mengumpulkan cukup item-item suci untuk menyempurnakan senjata sucinya sendiri. Duan de berteriak. Terlalu boros. Ini adalah imortal terse green gold yang legendaris. Di zaman sekarang, hanya Jade Lake yang memiliki sepotong. Tidak mungkin menemukan sepotong lagi setelah menempahnya menjadi pagoda Kaisar Barat. Orang tua buta juga tertekan. Namun, meskipun mereka mengatakan ini, mereka terus bergerak maju untuk menghafal aksara dewa di atas kertas. Sekarang, tanpa berpikir terlalu banyak, semua orang tahu bahwa berani menggunakan imortal terse green gold sebagai selembar kertas untuk merekam karakter ini pasti tak ternilai harganya. Karakter ini benar-benar luar biasa. Aduh, berengsek, Duan de dan orang tua buta mengutuk pada saat bersamaan. Mereka merasakan sakit yang tajam di kepala mereka dan mundur, mengungkapkan ekspresi kaget. Bagaimanapun juga, ada simbol ilahi tertinggi pada kertas green gold air mata abadi ini. Menggunakan kehendak dewa untuk menghafal karakter kuno ini sangat sulit. Keduanya berkata, Yevan menatapnya untuk waktu yang lama tetapi tidak dapat mengenali satu karakter pun. Meskipun dia tahu bahwa ini adalah harta abadi, dia tidak bisa membacanya. Dia hanya bisa menatap tak berdaya. Gurung Barat, ada orang di Gunung Meru yang bisa mengenali karakter dewa kuno. Jue Yuqing berbicara, dia sangat pendiam dan suaranya membawa sedikit daya tarik. Itu sangat menyenangkan untuk didengarkan. Gunung Meru adalah dunia lain dan tempat yang sangat misterius. Banyak orang percaya bahwa mungkin ada Buddha kuno yang masih hidup di sana, tetapi tidak ada yang berani menerobos masuk. Jika saya memiliki kesempatan, saya pasti akan pergi ke Gunung Meru untuk meminta petunjuk. Kata Yevan. Saat ini, dia tidak bisa pergi bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Sakyamuni telah mundur dari Gurung Barat dan menjadi sosok yang tabu. Yevan juga datang dari sisi lain langit berbintang. Jika dia ditemukan oleh seseorang dari Gunung Meru, entah apa yang akan terjadi. Di masa depan, culik makhluk kuno dan suruh dia membacanya. Dongfang Ye berbicara dengan gagah berani. Dia memperlakukan ras kuno yang kuat seperti ayam dan bebek. Yevan merasa bahwa potongan tembaga hijau ini terlalu langka dan merasa malu untuk menerimanya. Ini terlalu berharga. Seorang suci kuno meninggal dan meninggalkan satu tulang suci. Itu telah ditempa ratusan dan ribuan kali tetapi masih tidak bisa dihancurkan. Dapat dikatakan bahwa itu memadatkan semua misterinya yang mendalam dan merupakan objek ilahi yang luar biasa. Jangan ragu untuk menerima potongan tembaga hijau ini juga, kata Dongfang Ye. Pada akhirnya, mereka berdua menyimpannya. Mereka berdua puas dan sangat bersemangat. Klub gigi serigala ini pasti akan menjadi senjata orang suci di masa depan dan itu pasti akan sangat kuat. Lagi pula, itu berisi seluruh esensi dari seorang suci. Duan de Bergumam. Kertas green gold air mata abadi penuh dengan ketidakpastian, tetapi di masa depan, itu mungkin bisa menerjemahkan kitab suci abadi. Orang tua buta itu memeluk telur dewa dan bergumam. Mereka berlima meninggalkan sarang burung gagak. Mereka takut gagak emas dewasa akan melihat mereka, jadi mereka menyelinap pergi dan muncul di pegunungan lain. Genangan lain, ini adalah cairan asal ilahi. Duan de berteriak kaget dan menjatuhkan dirinya. Harus dikatakan bahwa keberuntungan si gemuk terkutuk ini sangat kuat. Kali ini, dia menemukan genangan air berukuran sekitar satu kaki persegi. Itu terbentuk dari Divine Origin Liquid lagi. Cahaya ilahi cemerlang dan menyinari pohon-pohon kuno di sekitarnya menjadi hijau terang seperti batu giyok. Dengan begitu banyak cairan asal ilahi, saya bisa mengolesi lapisan di permukaan tubuh saya. Saya pikir itu bisa menyegel saya selama sepuluh ribu tahun. Jika saya menjualnya ke tanah suci itu, saya pasti bisa menukarnya dengan senjata ilahi. Mata lelaki tua buta itu menjadi merah dan dia berkata, Apakah kamu tidak tahu tentang kuburan? Cepat dan temukan di mana dewa itu dimakamkan dan gali peti mati itu secepat mungkin. Jika tidak, jika kaisar dan raja iblis itu sampai di sana terlebih dahulu, kita tidak akan bisa mendapatkan apa-apa. Duanda menjadi tenang dan menatap dunia kecil ini dengan linglu. Mengapa saya merasa bahwa setiap tempat cocok untuk menguburkan orang? Seperti yang diharapkan dari makam abadi. Dunia kecil ini tidak besar, tetapi akan melelahkan untuk menggali setiap gunung. Yevan maju dan menggunakan teknik ilahi asal surgawi untuk mengamati medan. Dia mencari nadinaga, mengunci alam semesta, dan mengintip ke dalam misteri surga. Dia ingin menemukan makam abadi. Dunia di dalam dunia ini bahkan lebih misterius daripada diagram abadi di luar. Dia mengerutkan kening dan menatap punggungan gunung di pegunungan. Lihat, bukankah itu terlihat seperti reklining immortal diagram? Mata semua orang berkilat, semakin mereka mengamati, semakin mereka merasa itu serupa. Semak-semak itu subur dan subur, dan air terjun roh mengalir deras. Seolah-olah ada pertumpahan darah dan mayat abadi berserahkan di pegunungan. Dia harus dimakamkan di sana. Duanda dengan cepat membuat kesimpulan. Selanjutnya, terserah dia untuk menemukan makam itu. Mereka berlima sangat bersemangat. Mereka memanggil sungai berbintang dan mengubahnya menjadi air terjun. Mereka melompati pegunungan dan muncul di depan punggungan gunung yang aneh ini. Mereka berhenti di jalur mereka. Seolah bekas luka surgawi tertanam di sini, pria tua buta itu menghirup udara dingin. Bentuk pegunungan ini sangat aneh. Itu tampak seperti mayat abadi, tetapi mengalir dengan aura jalan surgawi. Begitu mereka mendekat, mereka sepertinya mendengar seseorang melantunkan kitab suci kuno. Suara Nyaring Dao Agung itu luas dan misterius. Sepertinya itu turun dari sembilan langit dan masuk ke telinga semua orang. Namun, tidak ada yang bisa mendengarnya dengan jelas. Itu sangat gelisah. Itu memang tempat yang misterius dan tak terduga. Jue Yuqing berbicara, cabang bodi di tangannya memancarkan cahaya hijau. Mari kita manfaatkan fakta bahwa Kaisar, Raja Iblis, dan Miksuilahi masih mencari di tempat lain untuk masuk dan mendapatkan makam abadi. Dongfangye mendesak. Duanda mengitari punggungan gunung dan memanjat tebing yang layu. Dia berkata, kita tidak bisa memaksa melewati gunung ini. Jika tidak, akan terjadi bencana besar. Ayo masuk dari sini. Ada sebuah gua kuno di tebing yang layu. Itu seperti mulut makhluk abadi yang tergeletak di tanah. Itu mengarah ke kedalaman vena bumi. Begitu mereka memasuki gua kuno, ekspresi mereka berubah. Kekuatan ilahi mereka sangat ditekan. Ada tekanan besar yang datang dari kedalaman urat bumi yang membuat mereka ingin berlutut di tanah. Aura yang sebanding dengan seorang Kaisar kuno. Itu mirip dengan senjata suci yang dibangkitkan dari jalan ekstrim. Yevan telah mengalami pertempuran di kota ilahi utara. Saat itu, ada orang yang ingin membunuh Divine King Jiang bahkan meminjam senjata suci dari jalan ekstrim. Dia secara pribadi mengalami proses kebangkitan dua senjata dari jalur ekstrim. Itu hampir menghancurkan sekitar puluhan ribu li. Pasti ada mayat dewa kuno di sini. Fatih Duan dapat dianggap sebagai sosok yang berwibawa di bidang nekrologi. Dia membuat penilaian seperti itu. Dewa. Semua jenis tanda menunjukkan bahwa mereka mungkin benar-benar ada di dunia ini. Kami akan melihat mereka. Orang tua buta itu bergumam. Kehendak dewa sudah muncul. Jika tidak ada dewa yang dimakamkan di sini, maka hal itu benar-benar tidak dapat dijelaskan. Semua orang sangat bersemangat. Mungkin mereka akan menyaksikan keajaiban. 588 Beberapa dari mereka mengikuti gua di tebing dan masuk lebih dalam keurat bumi. Dari waktu ke waktu, mereka akan menemukan blok sumber di tanah, menerangi seluruh gua kuno. Menetes. Tetesan air jatuh dari dinding, mengalir dengan cahaya lima warna. Ketika mereka mendarat di tanah, mereka jelas dan menyenangkan untuk didengarkan. Seolah-olah melodi yang indah dimainkan, membuat gua kuno itu tampak lebih damai. Yaifan dan yang lainnya berjalan melewati gua yang berkelap-kelip dengan cahaya. Mereka merasa sulit untuk tenang. Aura agung dari kedalaman pembuluh darah bumi membuat mereka sulit bernapas. Jika tidak ada yang salah, itu pasti mayat dewa, tapi itu bahkan lebih kuat dari senjata suci yang terbangun. Itu seperti lautan yang bergelombang, membuat jiwa seseorang bergetar. Suara rantai besi yang bergoyang bisa terdengar yang gelap dan suram ini sangat menakutkan. Itu seperti suara hantu dari neraka, seolah-olah ada iblis yang mencoba melepaskan diri dari belenggu. Setelah berjalan beberapa mil lagi, angin menderu dan bertiup dari lorong lain. Energi in menyerang mereka, dan lorong itu hitam pekat seperti jurang. Mereka tidak menyelidiki, dan mereka tidak bisa memperhatikannya. Hanya surga yang tahu apa yang ada di lorong hitam pekat itu. Saat ini, mereka hanya menuju ke vena utama yang bersinar. Sepanjang jalan, mereka akan melihat beberapa blok sumber yang menempel di dinding. Ketika mereka putus, mereka akan mengeluarkan suara yang jelas dan berputar dengan cahaya warna-warni. Sejauh mana mereka menggali beberapa sumber ilahi, mereka bersinar dengan kecemerlangan yang cemerlang, menerangi seluruh gua kuno, membuatnya tampak seperti mimpi. Dewa kuno ini benar-benar tahu bagaimana memilih tempat. Jika kita menggali tempat ini, kita akan menemukan beberapa blok sumber. Ini adalah tanah harta karun yang berharga. Aura di depan mereka menjadi semakin kuat, membuat mereka merasa tertekan. Seolah-olah mereka menghadapi gunung iblis yang mencapai awan. Jantung mereka berdebar kencang, dan mereka merasa seperti tercekik. Jika ini terus berlanjut, kita bahkan mungkin tidak bisa mendekati peti mati dewa. Aku khawatir meskipun kita jauh, tubuh kita tidak akan mampu menanganinya dan akan retak. Dewa, bahkan kaisar kuno bingung. Mereka tidak tahu apakah mereka benar-benar ada, tapi sekarang, mereka akan menyaksikan keajaiban. Di depan mereka, ada sebuah pohon kuno yang menghalangi jalan mereka. Itu mengejutkan, dunia bawah tanah ini sebenarnya memiliki pohon kuno yang mengjulang tinggi. Di bawah iluminasi blok sumber, warnanya hijau tua, lembut, dan penuh vitalitas. Namun, beberapa orang merasakan aura berbahaya. Rao, ceritan mengental darah yang membuat kulit kepala orang mati rasa terdengar. Itu tidak berbeda dengan lolongan roh jahat. Hanya dalam sekejap, itu membuat rambut orang berdiri. Siu, sosok hitam melesat seperti iblis, dengan ganas menerkam mereka. Itu membawa angin jahat, dan aura ganas menyerang wajah mereka. Kera iblis, Duande terkejut, wajahnya seputih salju saat dia terhuyung mundur. Ekspresi semua orang berubah, dan mereka semua mundur. Ini adalah kera hantu yang tinggi. Seluruh tubuhnya tertutup sisik hitam yang berkelap-kelip dengan cahaya gelap. Aura pahit melekat di sekitarnya. Kedua matanya sangat membenci, seolah-olah telah bertemu dengan musuh bebuyutannya selama sepuluh kehidupan. Cakarnya yang seperti kait besi terentang, ingin merobek perut beberapa dari mereka. Ini adalah makhluk yang lahir dari makam kuno. Sangat sulit untuk dihadapi dan sangat berbahaya. Duande berteriak keras, mengingatkan semua orang. Dentang, Duande mengeluarkan segel logam, yang ditekan seperti gunung. Tapi di bawah cakar tajam kera iblis, percikan api berterbangan kemana-mana, dan berubah menjadi bubuk logam. Harus diketahui bahwa setiap benda di tubuh Fatih Duan adalah harta langka, tetapi mereka tidak dapat menahan satu pukulan pun dari kera iblis. Orang bisa membayangkan betapa menakutkannya itu. Au! Kera iblis menjerit sedih, seperti hantu yang melarikan diri dari neraka. Sekali lagi bergegas. Jika itu adalah orang biasa, itu akan membuat mereka takut sampai mati. Berdengung, Dongfang Ye bergerak, dia memegang tulang suci yang ditinggalkan oleh Seng Kuno. Sentuhan cahaya kemasan mengalir saat dia mengayunkannya dengan keras. Ahaha! Kera iblis itu menjerit dengan sedih. Itu sangat cekatan. Dengan suara, sua, ia mundur secepat hantu. Tampaknya takut pada tulang suci emas ini. Benar-benar ada hal seperti itu di dunia ini. Itu adalah kera iblis. Sialan, jika kita benar-benar bertarung, itu bahkan bisa mengobrak abrik kultifator teratas. Orang buta tua itu terkejut. Ini ketiga kalinya aku melihatnya. Dua kali pertama berada di makam kuno Raja Muncul dan Raja Sungai Surgawi. Aku hampir mati. Duan Demasih merasakan ketakutan yang tersisa. Kera iblis tampak sangat ganas. Sisik hitamnya berkedip-kedip, itu menatap tajam ke tulang suci dan tidak berani bergerak maju untuk sesaat. Kemudian, tiba-tiba terdengar teriakan panjang, seperti teriakan burung hantu. Suh, suh. Tidak lama kemudian, empat kera iblis lainnya bergegas keluar dari hutan purba. Semuanya setinggi sepuluh kaki. Mereka tampak garang dan kejam saat mereka mengepung beberapa dari mereka. Legenda mengatakan bahwa ini adalah mayat dari kultifator kuno. Dengan lima dari mereka datang sekaligus, kita berada dalam bahaya. Orang tua buta itu menggertakkan giginya. Beberapa dari mereka mundur bersama. Kera iblis tidak berani menyerang. Mereka sangat takut dengan lengan tulang suci dan terus meraung dengan suara rendah. Kalau kita menunggu terlalu lama, mereka pasti akan menyerang. Ini tidak baik, Yevan mengerutkan kening. Duan Demenggertakkan giginya dan berkata, Mereka memaksaku untuk menggunakan kartu trufku. Dia mengeluarkan lampu tembaga kuno. Itu gelap, tetapi nyala api tidak pernah padam. Saat dia membuka kap lampu, aura yang tak bisa dijelaskan tiba-tiba menyebar. Nyala api itu sangat lembut dan sakral, menerangi hutan kuno dengan kecemerlangan dan cahaya. Lampunya tidak terlalu menyilaukan, tapi cahayanya bisa menembus setiap jengkal ruang. Tidak ada bayangan yang ditemukan, dan aura suci memenuhi udara. Lima kerasetan mundur ketakutan dan berteriak tanpa henti. Mereka marah dan takut, sedemikian rupa sehingga tubuh mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Lampu ini, pria buta tua itu terkejut. Dia menatapnya dan berkata, Minyak di lampu tembaga ini dapatkah diambil dari tubuh orang suci? Ketika kata-kata ini keluar, yang lain terkejut dan mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Itu benar, cangkang lampu ini tidak ada apa-apanya, tetapi minyak di dalamnya dimurnikan dari tubuh seorang suci kuno. Itu tidak akan pernah padam dan dapat digunakan untuk mencari keberuntungan dan menghindari malapetaka. Duanda mengakui bahwa dia mengeluarkan ini dari makam Raja Neraka. Saat pertama kali melihatnya, dia sangat terkejut hingga tidak bisa tidur selama tiga hari. Ketika lampu minyak orang suci itu muncul, kelima kera iblis itu mundur ketakutan. Cahaya dan bau yang dipancarkan oleh lampu membuat mereka merasa takut dari jiwa mereka. Mereka tidak berani tinggal lama. Nyatanya, tulang lengan yang ditinggalkan oleh orang suci itu bahkan lebih berharga. Hanya saja terlalu terkendali dan tidak melepaskan aura suci tertinggi. Jadi, tidak se-efektif lampu minyak yang luar biasa ini. Jangan singkirkan lampu ini. Siapa yang tahu apa yang akan muncul di depan kita. Aku selalu khawatir kehendak dewa akan muncul lagi. Orang tua buta itu khawatir. Di dunia luar, ribuan orang melantunkan mantra kelahiran kembali dan kitab penebusan dosa. Cahaya ilahi yang tak berujung telah menyegel tangga surgawi. Bisakah kehendak dewa masuk? Itu sulit dikatakan. Kemungkinan besar akan ada jalan lain. Setelah bertukar beberapa kata, mereka berlima menjadi gugup. Mereka takut bertemu dengan iblis sejati yang tak tertandingi itu. Siapa di dunia ini yang bisa menaklukkannya? Weng! Suara rantai besi yang bergoyang di depan mereka terdengar jelas. Itu membuat mereka menggigil ketakutan seolah-olah mereka telah tiba di neraka. Sungai hitam mengalir dengan tenang dan tenang, memotong jalan di depan. Itu seperti jurang hitam yang hampir menelan pikiran dan jiwa seseorang. Itu sangat tenang tanpa angin atau ombak, bahkan tidak ada percikan. Namun, itu sangat hitam sehingga membuat jantung seseorang berdebar. Setelah melihatnya untuk waktu yang lama, jiwa seseorang akan hancur. Ini benar-benar air yin sejati. Biasanya, jika seseorang bisa mendapatkan labu air kecil, itu akan dianggap sebagai harta karun oleh para kultifator. Namun, ada sungai di sini. Orang-orang ini semua terpanah. Pada saat yang sama, mereka ngeri. Tempat ini terlalu aneh dan menakutkan. Setelah tiba di sini, kekuatan ilahi mereka semakin ditekan. Star River Duande bahkan tidak bisa terbang, tidak bisa menyeberang. Aku khawatir bahkan kaisar tak tertandingi dari benua tengah tidak akan bisa terbang ke sini. Ada rantai besi di atas sungai hitam. Itu bergoyang dengan suara huwalala. Warnanya hitam pekat seperti tinta dan berkelap-kelip dengan bintik cahaya saat terhubung ke pantai seberang. Apakah kita akan menyeberangi sungai dengan memanjat rantai? Kita tidak bisa memanjat. Lihat, ada makhluk di rantai besi ini. Orang-orang ini melihat dengan hati-hati, dan mereka semua merasakan hawa dingin menjalari tubuh mereka. Sebenarnya ada beberapa mayat yang melilit rantai besi itu. Saat mata mereka terbuka dan tertutup, mereka akan memancarkan sinar hijau subur. Mayat aneh kuno. Mereka adalah ahli yang berasal dari generasi selanjutnya dan bukan orang dari zaman kuno. Mereka mati di sini. Setelah diperiksa lebih dekat, orang dapat melihat bahwa rantai besi ini cukup istimewa. Itu dikenal sebagai Solpacifing Iron, sejenis harta langka yang secara alami menarik mayat. Itu bisa mencegah mayat membusuk. Tidak diketahui berapa tahun telah berlalu. Tidak kurang dari 10 mayat melilit rantai besi. Setiap orang dari mereka sangat menakutkan. Dari pakaian mereka, orang bisa tahu bahwa mereka telah ada untuk waktu yang tak terbatas. Mereka semua adalah karakter yang tiada taranya. Kalau tidak, mayat mereka tidak akan mendapatkan kesadaran. Bagaimana kita pergi? Orang-orang ini bermasalah. Tiba-tiba, sebuah perahu tulang putih perlahan melayang dan hanyut ke pantai. Itu dibangun dari ribuan tengkorak seputih salju, menyebabkan orang merasa takut. Ini pasti diciptakan atas kehendak para dewa. Kalau tidak, para dewa di zaman kuno tidak akan membuat hal-hal yang menakutkan ini. Naiklah ke perahu. Kami memiliki lampu minyak suci, jadi tidak ada kejahatan yang dapat menyerang. Bahkan jika ada makhluk aneh di Yin True Water, mereka tidak akan berani menyerang. Mereka berlima tidak terlalu ragu. Mereka menaiki perahu tulang putih dan berlayar menuju pantai seberang. Selama proses ini, lampu kuno di tangan Duande mengalir dengan pancaran keberuntungan, menerangi bonbot. Begitu mereka mencapai pantai, gelombang besar melonjak di sungai. Sirip punggung muncul, dan makhluk berwarna darah yang menyerupai naga dan naga banjir tenggelam ke dalam air. Untuk dapat bertahan hidup di Yin True Water, makhluk ini kemungkinan besar memiliki asal-usul yang menakutkan. Ye Fan dan Dong Fang Ye sama-sama tercengang. Tubuh fisik mereka sangat kuat, tetapi mereka tidak berani mengatakan bahwa mereka dapat masuk dan keluar dari air sejati bulan hitam seperti ini. Cepatlah, aku merasa para kaisar, raja iblis, dan miksu itu akan segera tiba. Kita harus mendapatkan kitab suci kuno dan harta abadi sebelum mereka. Meskipun mereka ingin mempercepat, mereka tidak bisa karena tekanan semakin kuat dan kuat. Meskipun mereka mengeluarkan semua jenis harta karun kuno untuk melindungi tubuh mereka, seolah-olah mereka bergerak melalui rawa. Apakah itu aura mayat yang kuat, atau apakah ada senjata suci ekstrim yang menekan tempat ini? Mereka merasa bahwa tubuh mereka tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Tekanan semacam ini membuat tulang mereka terasa seperti akan patah. Kita sudah sampai. Lihat, ini adalah tanah abadi di depan kita. Mereka tiba di bagian terdalam dari urat bumi dan akhirnya melihat kuburan abadi yang mereka cari. Energi abadi yang tak berujung menyerang wajah mereka, membuat mereka ingin naik dengan cahaya warna-warni. Di depan mereka, lampu warna-warni mengalir meluap. Ini adalah langit dan bumi yang luas dengan puluhan ribu naga besar berputar-putar. Kecemerlangan tak berujung bertahan, dan energi abadi kabur. Ada platform besar seperti piramida di sana. Tentu saja, bagian atasnya tidak runcing, dan sangat datar. Itu sepenuhnya dibangun dari batu giok lima warna. Platform tinggi ini tingginya puluhan ribu zang. Platform giok berundak-undak, dan seseorang dapat mencapai puncak dari mana saja. Energi abadi yang tak berujung kabur, dan seolah-olah mereka tiba di alam abadi. Tingginya puluhan ribu zang, tapi ini adalah kedalaman pembuluh darah bumi. Pasti ada beberapa misteri mendalam dari hukum spasial. Platform batu giok sangat megah. Kekacauan utama melonjak, energi abadi menyelimuti udara, dan lebih dari sepuluh ribu naga besar melingkar. Itu sangat megah. Akhirnya kita sampai di kuburan abadi. Lihat, ada peti mati di atas, kemungkinan besar dewa dimakamkan di dalamnya. Kekuatan suci mereka disegel, tetapi indera surgawi dan kesadaran spiritual mereka masih ada. Mereka masih merasakan tekanan semacam itu. Sebuah peti mati kuno tergeletak di atas platform batu giok, dan sepertinya itu akan menghancurkan zaman. Jika kita bisa membuka peti mati kuno, kita akan menjadi orang pertama yang melihat dewa sejak zaman kuno. 589. Platform batu giok setinggi sepuluh ribu zang naik selangkah demi selangkah. Naga dan burung phoenix melonjak, kekacauan utama berputar-putar. Meskipun semua orang tahu bahwa ini tidak nyata, mereka tetap terkejut. Asure Dragon dan Divine Phoenix sangat realistis. Ada lebih dari sepuluh ribu dari mereka yang terbentuk dari energi abadi, menambahkan aura misterius ke platform batu giok lima warna. Jika itu adalah orang biasa, mereka tidak akan dapat melihat apapun bahkan jika mereka melihat ke atas. Lagi pula, platform batu giok lima warna tingginya puluhan ribu zang. Namun, mata ilahi semua orang seperti kilat, menembus awan dan kabut, samar-samar melihatnya. Di atas, ada peti mati yang tua dan kuno, melepaskan perubahan tak berujung. Meskipun panjangnya kurang dari tiga zang, tampaknya telah mengalami era tanpa akhir, menyimpan sepanjang tahun. Perubahan besar apa? Bumi besar yang tak terbatas, langit berbintang yang tak terbatas. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan sudut peti mati. Tampaknya telah memadatkan masa lalu, sekarang, dan masa depan, melewati jutaan tahun. Pada titik ini, tidak ada yang bisa melewatinya dengan aman. Tubuh mereka akan pecah. Seluruh tubuh mereka sangat kesakitan, dan bahkan tulang mereka retak. Pada platform batu giok lima warna ini, ada tekanan mengerikan yang tak terbatas yang melonjak seperti air pasang. Itu sangat luas dan perkasa, membuat tubuh seseorang terasa seperti akan runtuh. Apakah dao ekstrim dari kaisar kuno yang agung dihidupkan kembali? Inilah yang semua orang bertanya-tanya. Jenis tekanan tiada taraf ini hanya muncul selama pertempuran di kota suci wilayah utara. Tidak ada kultifator yang bisa menolaknya. Ini, mungkinkah itu dilepaskan oleh mayat? Seberapa menakutkan kekuatan yang dimilikinya saat masih hidup? Petik 2 Mereka tidak bisa membantu tetapi merasa ngeri. Saat ini, mereka tidak jauh dari platform batu giok lima warna, tidak dapat mengambil langkah maju lagi. Semua harta kuno tidak berguna. Pada saat ini, kekuatan ilahi setiap orang sangat ditekan. Meski mereka masih bisa menggunakan kekuatan magis, tidak semulus sebelumnya. Pada titik ini, Ye Fan dan Dong Fang Ye tidak diragukan lagi adalah yang paling cocok dengan lingkungan ini. Tubuh mereka bahkan lebih kuat dari para dewa. Meskipun kekuatan ilahi mereka melemah, kecakapan bertarung mereka tidak berkurang. Peti mati kuno ini mungkin sudah ada sejak zaman kuno. Ada atau tidaknya dewa di dunia ini akan terungkap hari ini. Peti mati itu tidak ditempatkan secara horizontal di atas platform batu giok 10 ribu zang, melainkan melayang di atas kehampaan, tergantung di dalam primal keos dan energi abadi seolah-olah peti mati itu memiliki kehidupannya sendiri. Sudah berakhir, kita hanya bisa berhenti di sini, tidak bisa melangkah maju. Apa yang harus kita lakukan, kata Dong Fang Ye. Platform setinggi 10 ribu zang berada tepat di depan mereka, namun mereka tidak bisa mendekatinya. Aura yang turun dari atas sulit ditahan, seolah tubuh dan jiwa mereka akan hancur. Sekelompok kentang goreng bahkan datang ke sini, tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati. Suara seorang pemuda terdengar, dia berjalan dengan tangan di belakang punggungnya. Sampah, siapa yang kamu bicarakan? Dong Fang Ye menjilat bibirnya, ini adalah tanda bahwa orang barbar akan menyerang. Dia mengangkat tongkat besar di tangannya. Jangan gegabuh, ini adalah makhluk yang kuat. Orang tua buta itu menghentikannya. Sekelompok sampah, pria muda ini memandang dengan jijik. Dia perlahan berjalan, membawa serta tekanan yang menindas. Yevan dan yang lainnya merasa ada yang tidak beres. Ini adalah makhluk kuat yang temperamennya tidak sesuai standar. Dia sama sekali tidak menganggapnya serius dan ingin membersihkan tempat ini. Paman, pada saat itu, suara lain terdengar. Seorang pria paruh baya mendekati tempat ini dengan susah payah. Jelas bahwa platform batu giok setinggi 10.000 meter memberinya banyak tekanan. Yevan berteriak di dalam hatinya. Ini buruk, orang-orang keluarga Xiao telah tiba. Itu adalah Xiao Zi, supreme setengah langkah yang telah mencoba membunuhnya beberapa kali. Ye Xiao Tian. Ketika Xiao Zi tiba, dia langsung melihat Yevan. Matanya membelalak, dan dia meraum saat dia bersiap menerkam Yevan. Dia yang membunuh Ming Yuan. Ekspresi pemuda itu segera menjadi gelap. Dia menatap Yevan dan berkata, Apakah kamu akan memotong dirimu sendiri, atau kamu menungguku melakukannya? Yevan mendengus dingin. Dia tidak mengatakan apa-apa. Langkahnya ringan, dan dia meluncur seperti makhluk abadi menuju platform batu giok setinggi 10.000 meter. Dia bergerak maju melawan tekanan kuat. Dalam sekejap, dia tiba di depan platform batu giok. Di tempat ini, kekuatan sucinya semakin ditekan, dan sangat sulit untuk menggunakannya. Ye kecil, mari kita lihat kemana kamu bisa pergi sekarang. Xiao Zi berjalan dengan ekspresi menakutkan. Dia seperti kucing bermain dengan tikus. Dia tidak terburu-buru dan mendekati Yevan. Xiao Yunseng adalah saudara kandung guru besar Xiao. Dia terlihat sangat muda, tapi ini bukan usia sebenarnya. Dengan tangan di belakang punggungnya, dia tempatnya tidak peduli sama sekali. Dia berjalan mendekat dan menatap Yevan. Berlututlah. Little Dog Ye, mari kita lihat bagaimana kamu bisa bertahan kali ini. Ekspresi Xiao Zi menyeramkan. Dengan satu langkah, dia tiba di depan Yevan. Dengan kuali tembaga ungu 8 trigram di tangannya, dia membantingnya. Saat ini, Yevan tidak menunjukkan rasa takut. Sebaliknya, dia mengungkapkan ekspresi mengejek. Dia dengan tenang membuat mountain embracing seal dengan tangan kirinya dan membantingnya ke depan. Ini bukan teknik segel di masa lalu, tapi teknik rahasia tanpa celah yang dia peroleh dari jurang dunia biadab. Ini adalah segel bumi dari tiga segel surga, bumi, dan manusia. Berdengung, kekuatannya ekstrim dan sangat ganas. Seolah-olah sepotong bumi menekan, tangan kiri ini memenuhi langit, sangat menakutkan. Xiao Zi mencibir. Dia supreme setengah langkah. Bagaimana seorang kultifator alam transformasi naga bisa menjadi lawannya? Kuali tembaga ungu di tangannya mengalir dengan kemegahan ungu saat ditekan. Namun, dia langsung merasa ada yang tidak beres. Kekuatan sucinya tidak mengalir dengan lancar, dan dia sangat tertekan di tempat ini. Dia sebenarnya tidak bisa mengaktifkan senjatanya. Dia tiba-tiba menjadi waspada. Bukan ini yang membuatnya merasa tidak nyaman. Kekuatan lawannya jauh lebih rendah darinya, jadi dia harus lebih ditekan. Namun, segel tangan lawannya tidak dibatasi. Begitu mountain embracing seal muncul, seolah-olah bumi ada di langit. Itu berat dan mengesankan, menekan segalanya. Sebuah tangan hitam besar membanting. Dang. Di depan platform Giyok 10.000 Zhang, kekuatan dao semua orang ditekan, dan mereka tidak dapat menggunakannya dengan lancar. Namun, tubuh fisik Yevan kuat, dan ini murni kekuatan fisik. Mountain embracing seal, tangan kiri Tangan kiri Yevan seperti puncak hitam saat mengenai kuali tembaga ungu. Suara gemuruh terdengar, dan dengan retakan, kuali tembaga itu pecah dan jatuh ke tanah. Di belakangnya, semua orang terkejut. Senjata yang terjalin dengan hukum dihancurkan begitu saja oleh tinjunya. Seberapa kuat tubuh fisiknya. Mundur, teriak Xiao Yun-seng. Dia bergegas dengan satu langkah, mengaktifkan kekuatan magisnya yang meluap untuk memblokir. Mulut Yevan menunjukkan sedikit senyum dingin, Mountain Embracing Seal di tangan kirinya terus bergetar, dan bayangan hitam gunung besar muncul, menekan ke depan. Xiao Xi berteriak dan melakukan yang terbaik untuk mundur. Dia mendorong kedua tangan untuk memblokir Mountain Embracing Seal hitam, tapi dia tidak berdaya. Puh, tangannya segera berubah menjadi bubur berdarah, dihancurkan oleh puncak hitam. Kemudian, lengannya, seperti tahu, disapu oleh tangan kiri Yevan dan juga hancur berkeping-keping. Serpihan darah dan tulang berterbangan kemana-mana. Di belakangnya, semua orang terkejut. Namun, kekuatan magis Xiao Yunseng akhirnya melonjak dan memblokir serangan Yevan. Bang, ada getaran besar, dan Yevan mundur. Xiao Xi menggunakan kesempatan ini untuk terhuyung mundur. Lengannya telah menghilang, berubah menjadi bubur berdarah, dan tidak ada lagi. Di tempat di mana makhluk abadi dimakamkan, kekuatan suci semua orang ditekan. Yevan mengandalkan kekuatan fisik murni untuk melukai serius seorang kultifator suprim setengah langkah. Ahaha, Xiao Xi berteriak, dia menjadi gila dan tidak percaya semua ini. Dengan kekuatannya, tidak peduli berapa banyak Yevan datang, dia bisa membunuh mereka. Tapi sekarang, inilah hasilnya. Hanya dalam satu pertukaran, lengannya dihancurkan oleh lawannya. Dia marah, malu, dan kesal. Rasa sakit membuatnya berkeringat deras. Wajah Xiao Yunseng setenang air. Meski terlihat seperti pemuda, kekuatannya sebanding dengan pemimpin sekte. Rambut hitamnya menari-nari tertiup angin, dan matanya seperti kilat saat dia bergegas. Wuz, Yevan bahkan lebih cepat. Dia naik ke langit dalam sembilan langkah dan bergegas ke delapan belas langkah platform batu giyok. Dia merasakan tekanan tak berujung menekan dari ketinggian itu. Di sini, dia berhenti. Tangan kanannya bergerak, dan tanda dao muncul. Dia membentuk segel manusia, penguasa. Pada saat ini, dia seperti penguasa umat manusia. Dia memandang rendah dunia dan bumi yang luas dengan sikap mendominasi. Ini adalah segel manusia, penguasa. Setelah ditampilkan, temperamen seseorang akan berubah. Dia seperti raja umat manusia, berdiri di awan dan memandang rendah semua makhluk. Boom! Yevan membentuk segelnya. Dengan suara keras, dia terhuyung ke belakang. Meskipun dia terguncang, tidak ada luka. Di sisi lain, ekspresi Xiao Yun-seng berubah. Dia maha kuasa, tapi mana yang meluap tidak mengalir dengan lancar, jadi dia tidak bisa membunuh lawannya. Lagi, Yevan menaiki sembilan anak tangga dan berteriak. Tidak baik, untuk pertama kalinya, Xiao Yun-seng merasakan keseriusan situasi. Fisik lawan sangat kuat, bahkan lebih kuat dari yang maha kuasa seperti dia. Itu di luar harapannya. Di tempat ini, mana ditekan, dan kekuatan fisik ditampilkan sepenuhnya. Jika dia naik ke puncak platform Giyok, sulit untuk mengatakan siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati. Sampah, datang dan bertaruh. Yevan mencibir. Ekspresi Xiao Yun-seng menjadi gelap. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menaiki tangga batu Giyok. Seorang kultifator dari alam transformasi naga berteriak pada Supreme. Ini menyebabkan orang-orang di bawah tercengang. Ini benar-benar menakjubkan. Ahaha, di bawah, Xiao Zi berteriak. Setelah kehilangan kedua lengannya, dia sangat kesakitan. Melihat adegan ini, dia sangat marah. Untuk apa kau berteriak, orang barbar itu berjalan maju dengan pentungan gigi serigalanya. Dia galak dan menatap Supreme setengah langkah. Kamu, Xiao Zi hampir mati karena marah. Kekuatannya tak terduga, dan dia dihormati kemanapun dia pergi. Tapi hari ini, dia dipandang rendah. Namun, dia tahu latar belakang Dong Fang Ye. Dia adalah seorang barbar dari beberapa suku kuno. Fisiknya sangat tidak normal. Jika mereka bertarung di tempat terkutuk ini, dia pasti akan dirugikan. Apa yang telah terjadi? Pada saat ini, suara yang jelas terdengar. Seorang lelaki tua yang bersemangat tiba. Itu adalah Grand Preceptor Xiao. Di sampingnya adalah seorang lelaki tua. Ayah, kamu akhirnya di sini. Xiao Zi memuntahkan setegup darah, membasahi pakaiannya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, orang barbar itu bergegas menaiki platform Batu Giok. Dia pasti akan dirugikan jika dia tetap di bawah. Dia harus meniru Ye Fan dan mengandalkan fisiknya untuk memanjat. Bang, di atas, tangan Ye Fan membentuk segel penguasa manusia. Rambut hitamnya menari-nari dengan gila. Dia bertempur hebat dengan Xiao Yun Seng, tapi dia masih tidak terluka. Ye Fan bertarung melawan Supreme. Orang-orang yang baru saja tiba semuanya terkejut, terutama Grand Preceptor Xiao dan yang lainnya. Ekspresi mereka terus berubah. Pada saat ini, Kaisar dari Central Plains, Raja Iblis dari Pegunungan Selatan, dan Biksu dari Gurun Barat semua tiba. Mereka semua mengungkapkan ekspresi aneh. Lupakan. Grand Preceptor Xiao melambaikan tangannya dan membuat Xiao Yun Seng mundur. Dua orang barbar dari generasi muda dapat mengandalkan fisik mereka untuk bertarung melawan makhluk maha kuasa di platform Batu Giok. Jika dua dari mereka terbunuh di sini, itu benar-benar tidak sepadan. Sangat hidup. Beberapa master sekte lagi tiba. Mereka semua adalah tokoh besar yang kekuatannya mengguncang dunia. Beberapa dari mereka adalah kultifator yang membuat sakit kepala empat dinasti besar abadi. Mereka berasal dari seratus sekte. Hati Yevan bergetar. Dia melihat beberapa orang yang dikenalnya. Dia telah melihat mereka dijadi Lake Fish of Peaches. Misalnya, master sekte lama dari sekte Yin yang Central Plains. Dia berusia lebih dari 3.000 tahun dan merupakan karakter tingkat fosil hidup. Saat ini, selain kelompok Yevan, tidak ada seorang pun dari generasi muda. Mereka semua adalah eksistensi tingkat master sekte yang mengguncang dunia yang memandang ke bawah kebunyi yang tak terbatas. Orang-orang ini semua datang. Jelas bahwa akan ada pertempuran besar. Bahkan daging dan tulang orang suci kuno adalah objek ilahi yang mengejutkan dunia, apalagi dewa kuno. Peti mati kuno terapung di platform Batu Giyok 10.000 adalah harta abadi yang tak ternilai harganya. Tidak ada yang akan melepaskannya, dan pasti akan ada perjuangan pahit untuk itu. Saat ini, semua orang bubar dan mulai menaiki peron dari berbagai arah. Mereka menaiki tangga Batu Giyok. Orang-orang ini benar-benar siap. Mereka membawa begitu banyak artefak terlarang. Orang buta tua itu tercengang. Duan de menghela nafas dan berkata, mereka telah mengukir sebagian dari hukum orang suci kuno. Cermin Yin Yang, Heaven Flipping Imprint, Southern Demon Bell, dan Middle Emperor Cauldron. Dengan begitu banyak artefak super terlarang, mereka dapat mencapai platform Giyok 10.000 Zhang. Kita sudah sampai sejauh ini. Jangan bilang usaha kita akan sia-sia. Dongfang Ye tidak mau menyerah. Dia mengeluarkan tulang lengan emas orang suci itu. Orang tua buta itu menyodok Duan de dan berkata, Gendut kecil, jangan bersembunyi lagi. Kamu punya banyak harta. Cepat dan ambil satu. Kita tidak bisa membiarkan mereka naik ke platform Batu Giyok terlebih dahulu. Hajinan tua, kamu juga memiliki banyak harta. Keluarkan satu dan itu akan cukup untuk melindungi kami. Kata Duan de. Kedua penipu itu mulai bertengkar. Pada akhirnya, Duan de menjadi cemas. Dia mengeluarkan lampu minyak suci dan meletakkannya bersama dengan tulang lengan emas Dongfang Ye. Hajinan tua, cepat dan tawarkan hartamu. Pria tua buta itu melantunkan mantra. Perisai kuno terbang keluar dan juga meletakkannya di tulang lengan orang suci itu. Lebih tepatnya, itu adalah kulit kura-kura. Jue Yuqing tidak mengatakan sepatah katapun. Dia merentangkan cabang bodi dan meletakkannya di depan mereka. Segera, energi kehidupan tak terbatas melonjak dan mengejutkan semua orang. Ye Fan berpikir sejenak dan mengeluarkan potongan tembaga busuk itu. Dia menyilangkannya dengan artefak lain dan segera, sajak dao yang tak terlukiskan mengalir keluar. Ada rune ilahi yang diukir pada kertas hijau emas air mata abadi. Artefak ini bukan senjata orang suci kuno, juga bukan replika. Namun, beberapa di antaranya adalah peninggalan yang ditinggalkan oleh orang suci. Ketika disatukan, mereka mengalir dengan aura yang tak terlukiskan. Mereka maju selangkah demi selangkah dan sebenarnya dapat memblokir sementara tekanan dari platform batu giyok. Ketika mereka mencapai 5 ribu kaki, artefak ini tidak dapat menahan tekanan lagi. Beberapa dari mereka merasa sulit untuk bergerak maju. Tekanan dari sisa-sisa ilahi menutupi langit dan bumi, ingin mencabik-cabiknya. Sulit untuk bertahan. Sayang sekali, satu-satunya tulang suci yang ditinggalkan oleh orang suci kuno telah ditempa ratusan dan ribuan kali. Itu adalah item suci yang tiada taranya. Hanya saja tidak ada pola formasi yang sesuai yang terukir di atasnya. Kalau tidak, itu akan bisa melindungi kita. Bukankah lampu orang suci ku sama? Itu adalah bahan ilahi yang sejati, tetapi tidak memiliki jejak hukum yang sesuai. Apa yang harus kita lakukan? Tidak bisakah kita naik? Mereka berhenti di ketinggian 5 ribu kaki, di tengah platform batu giyok. Sulit untuk melangkah lebih jauh. Bahkan Yevan tidak berani mengambil risiko. Retakan. Suara retakan datang dari tempat lain. Artifat terlarang tertinggi sedang retak, dan banyak orang tidak punya pilihan selain berhenti. Hei, ada yang tidak beres. Masih ada beberapa kekuatan besar yang bergerak maju. Mereka pasti memiliki beberapa item suci yang tidak diketahui. Ayo pergi sekuat tenaga. Aku harus mendapatkan relik para dewa kuno. Duande mengatupkan giginya dan akhirnya mengeluarkan harta utamanya. Wuz! Dengan kilatan cahaya, sebuah mangkuk pecah muncul di atas kepalanya. Ribuan helai cahaya hitam jatuh dan melindungi beberapa dari mereka. Setelah kita naik, saya akan menggunakan teknik rahasia studi makam untuk mengubah langit dan bumi dan mencuri peti mati dewa. Anda harus bekerja sama dengan saya. Duande memperingatkan. Begitu mangkuk yang pecah muncul, itu mengisolasi tekanan tertinggi. Itu memiliki kekuatan misterius yang membuat segala sesuatu dalam jarak tiga kaki menjadi tenang tanpa satu riak pun. Satu langkah, dua langkah, tiga langkah. Mereka pergi ke atas. Meski ada aura yang menakutkan, langkah kaki mereka tidak berhenti sama sekali. Mereka perlahan mencapai puncak platform batu giyok. Hef, sampah. Seseorang mencibir. Itu adalah Xiao Yun-seng. Dia tampak muda, tetapi dia adalah seorang ahli top. Grand tutor Xiao dan orang-orang dari sekte Yin yang berkumpul bersama dan mencapai puncak terlebih dahulu. Tidak diketahui item suci apa yang mereka gunakan untuk melawan tekanan dewa. Di platform tinggi, naga dan burung Phoenix melonjak dan peti mati kuno melayang naik turun. Beberapa kelompok orang telah muncul, dan energi abadi tetap ada di udara. 590. Kebanyakan dari mereka berasal dari prefektur tengah, tetapi ada juga beberapa dari gurun barat dan pegunungan selatan. Semuanya menggunakan metode mereka sendiri untuk mencapai puncak platform. Pada saat ini, Ye Fan dan yang lainnya menonjol. Tidak peduli apa, mereka tidak dapat dianggap sebagai kultifator yang kuat, tetapi mereka berhasil mencapai puncak dengan mangkuk pecah. Mangkuk ini tidak buruk, kata Xiao Yunseng Sinis. Dia mengulurkan tangannya untuk mengambil mangkuk itu. Ada tekanan tak berujung di sini. Jika mangkuk yang pecah itu diambil, beberapa di antaranya akan berubah menjadi debu dalam sekejap. Jiwa mereka akan hancur. Di atas Xiao Yunseng dan yang lainnya, ada lebih dari 10 senjata terlarang. Mereka bergabung bersama dan memblokir tekanan. Pada saat ini, dia tidak takut. Ye Fan melambaikan tangan kanannya dan dengan ringan menjentikkan ke atas. Segel manusia muncul secara alami. Itu seperti ribuan gunung bergoyang pada saat bersamaan. Itu menembus ke depan dan memblokir tangan besar. Boom! Setelah getaran besar, keduanya mundur pada saat bersamaan. Semua orang terkejut. Kekuatan fisik Ye Fan telah melebihi harapan mereka. Di platform Batu Giyok ini, energi semua orang disegel. Mereka yang memiliki fisik yang kuat memiliki keunggulan absolut. Semuanya, ini adalah harta karun. Mungkin ada jejak hukum orang suci di dalamnya. Mata Xiao Yun-seng sinis saat dia menatap mangkuk yang pecah. Begitu kalimat ini keluar, semua orang melihat ke atas. Ye Fan dan yang lainnya segera menjadi fokus dari semua jenis tatapan. Banyak orang mengungkapkan ekspresi aneh. Tanpa diragukan lagi, ini sangat tidak menguntungkan bagi Ye Fan dan yang lainnya. Jika nanti ada perkelahian, banyak orang akan memperhatikan mereka dan memperebutkan mangkuk. Begitu beberapa dari mereka kehilangan perlindungan dari mangkuk yang pecah, jiwa mereka akan hancur. Xiao Yun-seng ingin menggunakan orang lain untuk membunuh mereka. Ye Fan, Dong Fang Ye dan yang lainnya sangat marah. Mereka menatap beberapa dari mereka. Mereka benar-benar ingin menghancurkan senjata terlarang di atas kepala mereka dan membiarkan mereka merasakan seperti apa rasanya. Sayangnya, Xiao Yun-seng dan pemimpin lama dari kultus yin yang telah mengumpulkan banyak kultifator yang kuat. Jika mereka benar-benar ingin bertarung, kekuatan mereka terlalu lemah. Sebelum mangkuk ini hilang, aku akan membunuhmu. Ye Fan menatap Xiao Yun-seng dan berkata dengan tenang. Dia baru saja memasuki alam misteri transformasi naga belum lama ini dan tidak ada apa-apanya di depan orang-orang ini. Namun, keunikan tempat ini memberinya hak untuk mengucapkan kata-kata tersebut. Banyak orang merasa tidak masuk akal mengancam makhluk tertinggi seperti ini, tetapi mereka juga merasa khawatir di hati mereka. Jika mereka dibunuh olehnya, itu akan sangat tidak adil. Xiao Yun-seng mencibir, tidak ada lagi yang bisa dikatakan sekarang. Begitu mereka turun dari Peron, dia akan membunuh Ye Fan dengan kecepatan kilat. Pada saat ini, pandangan semua orang tertuju pada peti mati itu sekali lagi. Ini adalah titik fokus sebenarnya dari pertarungan mereka, harta abadi tertinggi. Mengapa kita tidak bisa memindahkan peti mati? Duan Decemas, dia membawa mangkuk yang pecah dan berjalan di atas platform batu giyok. Dia telah lama meletakkan teknik penguncian peti mati, tapi itu tidak efektif. Ini adalah peti mati dewa kuno, bagaimana bisa dipindahkan dengan kekuatan biasa. Studi penguburanmu sama sekali tidak berguna, jadi jangan sia-siakan kekuatanmu. Kata orang tua buta itu. Peti mati itu kuno, naik dan turun dalam kehampaan. Ada Threadragon, Divine Phoenix, dan lainnya yang terbentuk dari energi abadi, hidup dan hidup. Ada ribuan hingga puluhan ribu dari mereka, berkelok-kelok di sini. Kis, semua orang tersentak. Setelah diperiksa lebih dekat, mereka menemukan bahwa peti mati kuno itu sebenarnya penuh dengan kekuatan hidup. Vitalitasnya tak tertandingi, bahkan lebih melimpah dari esensi spiritual semua orang. Apa yang terjadi? Apakah dewa kuno masih belum mati? Peti mati itu melayang ke atas dan ke bawah, tidak terlalu stabil. Ketika turun, semua orang menemukan kelainan. Sebenarnya ada daun lembut yang tumbuh di tutup peti mati itu. Bukannya dewa itu belum mati, tapi peti matinya belum mengering. Cabang sepanjang satu meter tumbuh dari tutup peti mati. Itu hijau dan berkilau, dan ada beberapa daun di atasnya. Esensi spiritual yang meriah justru dilepaskan olehnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini seharusnya peti mati lebih dari satu juta tahun yang lalu. Setelah sekian lama, bagaimana bisa menghasilkan bidikan yang lembut? Ini adalah peti mati yang diukir dari batang kayu suci. Raja Iblis Pegunungan Selatan mengungkapkan misteri itu. Pada saat ini, tidak ada satu orang pun yang tidak tergerak. Mereka semua terguncang. Pohon suci dan obat abadi adalah hal yang hanya bisa ditemukan dan tidak dicari. Sejak zaman kuno, hampir semuanya telah dihancurkan. Namun, ada seseorang yang mengukir peti mati dari pohon abadi. Di mata mereka, ini hanyalah pemborosan sumber daya alam yang sembrono. Itu benar-benar terlalu boros. Aku mengerti sekarang. Dewa itu tidak berpenghuni, mengharapkan hidup yang kekal. Ada beberapa kekuatan besar yang ngeri. Mereka memikirkan beberapa legenda kuno. Pada saat ini, semua orang terguncang. Mereka memikirkan beberapa rahasia. Legenda mengatakan bahwa Divine Lord menggunakan kayu abadi sebagai peti mati, memungkinkan mereka untuk tetap abadi selama berabad-abad. Suatu hari, mereka mungkin bisa bangkit kembali. Di dunia ini, hanya obat abadi dan pohon abadi yang bisa bertahan selamanya. Mereka tidak akan dihancurkan oleh berlalunya waktu. Peti mati yang diukir dari kayu abadi secara alami mempertahankan beberapa karakteristiknya. Dalam teks kuno langkah yang ada di dunia ini, ada beberapa catatan yang menyatakan bahwa demi keabadian, para dewa akan menemukan pohon abadi untuk dikubur sebelum mereka mati. Namun, berapa banyak pohon abadi yang mungkin ada di dunia ini? Hanya satu atau dua dewa yang melakukan hal semacam ini, karena tidak ada cara untuk melakukannya. Tentu saja, tidak ada yang mempercayai catatan semacam ini. Dari zaman kuno hingga sekarang, hanya ada legenda dan tidak ada dewa yang turun ke dunia manusia. Teori tidak ada yang abadi telah lama menjadi konsensus kebanyakan orang. Namun, hari ini, mereka melihat peti mati yang diukir dari pohon abadi. Semua orang terguncang. Tanpa ragu, ini subversif. Itu membuktikan bahwa beberapa catatan teks kuno mungkin benar. bertahun-tahun yang lalu, bahkan sebelum era kuno, mungkin yang abadi benar-benar ada. Ini adalah pohon teh kuno pemahaman dao. Akhirnya, seseorang mengenali bahan peti mati itu. Di dahan yang lembut itu, ada beberapa daun yang berkilau seperti batu akik. Warna dan bentuk mereka semua berbeda. Terlalu boros. Sementara semua orang berteriak ketakutan, mereka juga melepaskan napas lega. Pohon teh kuno pemahaman dao masih hidup, di gunung abadi, tidak punah. Orang bisa membayangkan bahwa sejak zaman kuno, ada seseorang yang menebang pohon abadi untuk mengukir peti mati untuk dirinya sendiri. Namun, dia meninggalkan akar ilahi. Setelah bertahun-tahun berlalu, pohon teh kuno pemahaman dao sudah pulih. Sementara itu, peti mati ini juga tidak membusuk, masih mempertahankan seutas vitalitas. Bahkan peti mati ini adalah harta karun. Semua orang memikirkan masalah ini. Setelah peti mati ini dibongkar, tidak hanya itu objek ilahi untuk menyempurnakan senjata, itu juga merupakan harta berharga untuk memahami dao. Peti mati kuno ini terlalu boros. Dari dulu hingga sekarang, mungkin hanya satu atau dua dewa yang melakukan hal seperti ini. Yang lain bahkan tidak perlu memikirkannya. Swash. Seseorang mengambil tindakan. Hamparan kabut warna-warni terbang keluar, ingin mengambil inisiatif dan menurunkan peti mati. Semua orang terkejut. Tidak ada aura menakutkan yang mereka bayangkan. Tidak ada fluktuasi destruktif yang turun. Ini agak tidak masuk akal. Peti mati kuno yang diukir dari pohon abadi terus turun ke platform batu giyok. Itu ilahi, menguntungkan, dan sangat damai. Ada yang tidak beres. Tekanan yang luar biasa dan aura yang sangat menakutkan ini tidak dilepaskan olehnya. Mungkinkah ada hal lain? Platform ini sangat luas, dan ada kabut abadi dan energi kacau yang berputar-putar. Kesan pertama setiap orang adalah yang terkuat, jadi mereka tidak mencari tempat lain sama sekali. Pada saat ini, mata biksu ilahi dari gurun barat seperti obor. Dia menatap area yang kabur dan berkata, Buddha Amitabha. Sebuah mayat, semua orang nyeri menemukan bahwa sumber teror sama sekali tidak terkait dengan peti mati yang diukir dari pohon abadi, melainkan di sisi lain. Di sana, cahaya warna-warni mengalir. Tidak diketahui sudah berapa tahun keberadaannya, tapi ada mayat kuno yang tersegel di dalamnya. Sepotong es ini sangat istimewa. Meskipun ada energi dingin, itu tidak menusuk tulang. Lima jenis kecemerlangan mengalir, melepaskan vitalitas dan vitalitas yang menakjubkan. Namun, aura keberuntungan jenis ini benar-benar tersebar oleh mayat di dalam es. Seolah-olah dia berdiri di puncak zaman tanpa akhir, menghadap ke masa lalu, sekarang, dan masa depan. Semuanya merangkak di bawah kakinya. Apakah ini mayat abadi? Semua orang terpanah. Mereka tidak memperebutkan peti mati dan malah menatap mayat ini dengan kaku. Pada platform Batu Giyok 10.000 Zhang, kekuatan surgawi yang tak tertandingi yang beriak ke segala arah berasal darinya. Dia adalah sumber dari segala kekuatan. Pada saat yang sama, semua orang memperhatikan sesuatu yang aneh. Bentuk bongkahan es ini sangat mirip dengan peti mati kuno, seolah-olah awalnya diletakkan di dalam peti mati. Semua orang tergerak ke dalam. Tidak ada alasan untuk itu hanya menjadi sepotong es. Mungkin awalnya memang ada di peti mati. Semua orang dengan cepat memikirkan kemungkinan ini. Esnya berkabut. Semua orang menggunakan semua jenis artefak terlarang yang luar biasa untuk melindungi diri mereka sendiri. Mereka melayang di atas kepala mereka, menahan tekanan yang luar biasa saat mereka berjalan maju untuk mengamati dewa yang telah meninggal ini. Itu bukan mayat, tidak ada tulang daging. Semua orang terpanah. Ketika mereka semakin dekat, mereka akhirnya melihat sosok di dalam es dewa lima warna. Mereka semua mengungkapkan ekspresi kebingungan dan keterkejutan. Ini bukan mayat utuh, melainkan sepotong kulit manusia. Itu diwarnai dengan darah lima warna dan mengalir dengan fluktuasi yang menakutkan. Bagaimana bisa seperti ini? Rambut ungu panjang, kulit halus yang berkilauan dengan kemegahan yang berharga. Bahkan sekarang, masih ada kilau. Ada retakan di bagian belakang, daging dan tulangnya terkelupas dari tempat ini. Darah yang diwarnai sangat melamun, sangat berbeda dari ras manusia. Ada total lima warna, cemerlang dan mempesona. Apakah ini dewa dari zaman kuno? Kemana perginya dagingnya? Mengapa hanya tersisa lapisan kulit luar? Sebelum zaman kuno, ada yang abadi. Apakah ini buktinya? Semua orang berkerumun, semuanya terguncang. Terlepas dari apakah dia dewa atau bukan, kulit ini tak ternilai harganya, sebanding dengan item suci seorang Great Emperor. Itu karena fluktuasi jenis ini terlalu menakutkan. Namun, tidak ada satu orang pun yang berani bertindak membabi buta tanpa berpikir. Kulit abadi ini hampir sebanding dengan aura senjata dao ekstrim yang dihidupkan kembali, menghancurkan semua orang sampai mereka akan runtuh. Meskipun mereka menggunakan semua jenis item suci untuk melindungi diri mereka sendiri, itu masih belum cukup. Mereka benar-benar merasa seperti mereka tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Apakah ini benar-benar kulit yang abadi? Mungkinkah itu kulit seorang Great Emperor yang ekstrim? Lihat, ada deretan karakter kuno di sini. Tiba-tiba, seseorang melepaskan teriakan. Mereka menemukan sederet karakter di sisi lain es padat. Itu ditulis dengan kait besi dan goresan perak, tebal dan kuat, seolah-olah Great Dao langit dan bumi tertanam di sana. Pada saat ini, ekspresi semua orang sangat cemerlang. Karakter ini sangat memengaruhi pemikiran semua orang. Gagasan umumnya adalah bahwa ada seorang pendatang baru yang ingin meminjam peti mati kuno untuk tidur dan mengumur dirinya sendiri, dan mereka telah menyinggung perasaannya. Bahkan meminjam peti mati, banyak orang tidak bisa berkata apa-apa. Meminjam peti mati dari dewa, mungkinkah itu dewa lain? Itu tidak benar, ini adalah karakter kuno umat manusia. Sebelum era kuno, mereka semua adalah karakter dewa. Tidak mungkin tipe karakter seperti ini. Seseorang berteriak. Semua orang bangun. Baru saja, mereka terlalu asyik dan melupakan kelainan besar ini. Pakar umat manusia meminjam peti mati dewa untuk tidur dan mengumur dirinya sendiri. Mungkinkah ini great emperor kuno? Ramut halus semua orang berdiri tegak. Pikiran mereka sangat terkonsentrasi saat mereka melihat ke arah peti mati kuno itu. Seseorang sedang tidur nyenyak di dalam. Karakter-karakter ini seperti dao surgawi, dan mereka samar-samar merasakan sedikit keakraban. Di mana aku pernah melihat mereka sebelumnya. Benar, mereka tampak akrab. Mereka pasti pernah beredar di dunia ini sebelumnya. Itu hanya pandangan sekilas. Pikiran semua orang terguncang. Siapa sebenarnya ini? Mereka tidak segera mengambil tindakan terhadap S. Ilahi Lima Warna, dan malah tiba di depan peti mati yang diukir dari pohon abadi lagi. Mereka bersiap untuk membuka peti mati kuno ini dan melihatnya. Ini adalah jejak orang kuno. Semua orang melihat beberapa simbol yang tidak jelas, dan mereka semua terkejut. Ini mewakili identitas orang itu. Terima kasih telah menonton!